Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro kontra tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak masih terus-menerus berlanjut. Pemerintah memiliki sikap untuk menyetujui pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual anak melalui pemberian hukuman kebiri. Presiden juga telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020. Tentang tata cara paksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi sosial, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual pada anak. Pertimbangan Presiden menekan PP nomor 70 tahun 2020 ini adalah sebagai amanah dari undang-undang yang dimaksudkan untuk mengatasi kekerasan seksual anak. Memberi efek kira pada pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Saya kalau bicara tentang kekerasan seksual pada anak jadi ngomongnya pembalit. Maaf. Upaya perlindungan anak dari paparan eksploitasi seksual berdasarkan pasal dalam PP tersebut bagi pelaku predator seksual. Tindakan kimia yang berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi sosial dikenakan pada pelaku persetubuhan dan pencabulan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan bidang kesehatan, hukum, dan juga sosial. PP no. 70 tahun 2020 itu sebelumnya sempat ditalak oleh sejumlah pihak. Lembaga pembelaham yang merupakan gabungan dari ICJR di LBHI, MAPUI, PKBI, LBHAPI, dan lembaga pembelaham lainnya menolak rencana hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia kriminal. Mengarahnya lebih kepada rehabilitasi sosial. Kita ingat bersama, sekian tahun lampau, SBY pernah mengeluarkan kepres tahun 2014 terkait perlindungan kekerasan seksual anak dan pelarangan keluar rumah malam hari. Kemudian tidak pernah terdengar lagi. Secara empirik, kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan hampir setiap 2 jam terjadi jika kasus kekerasan anak di Indonesia. Data terlindung LPSK tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk kasus kekerasan seksual mengalami kenaikan 300 persen di mana 60 persen korbannya adalah anak, termasuk anak lelaki. PR krusial bagi kita saat ini adalah multi masalah. Berbagai permasalahan menyertai keberadaan PP70 tahun 2021 ini. Hadir pada malam hari ini para ahli yang semuanya adalah para pejuang-pejuang HAM dan kemanusiaan. Profesor Dr. Musda Mulya, Dr. Ahmad Syofian, Master of Art, dan juga Ibu Asfinawati yang akan membahas menghentikan kekerasan seksual terhadap anak dengan tindakan kebiri. Baik pada malam hari ini, telah lengkap hadir Mas Syofian dan juga Ibu Asfinawati. Saya belum melihat Ibu Musda Mulya apakah sudah hadir atau belum karena beliau sedang ada di Desa Parabu, Kabupaten Bima. Nah, tadi sinyalnya hanya segaris tipis, sehingga tadi menitupkan pesan Mas Syofian dan juga Mbak Asfinawati yang akan bicara lebih dulu. Bagaimana nih, Mas Syofian atau Mbak Asfinawati? Mas Syofian, sudah siap? Mbak Asfinawati boleh lebih dahulu. Lebih dulu, iya. Tadi Mbak Asfinawati menyarankan Mas Syofianwati lebih dulu karena Mas Syofianwati akan lebih banyak bicara tentang praktik-praktik yang ada di lapangan kemungkinan besar. Silahkan Mas Syofianwati, tapi sebelumnya saya harus membacakan CV beliau lebih dulu. Dikenal sebagai Dr. Ahmad Syofian, Master of Arts, lahir di Medan, 29 September tahun 1971, masih sangat muda. Menyelesaikan S1 hukum di USU, Master di Kriminologi UI, dan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Dan mengakses berbagai pendidikan singkat di berbagai belahan dunia. Iya, saya mengenal beliau sebagai sosok pembelajar sejati. Kitus menerus belajar sampai dengan saat sekarang ini. Konsisten sebagai penjuang perlindungan hak-hak anak. Begitu banyak tulisan terkait soal kebiri pada pelaku pendak-pendana. Eksploitasi kekerasan seksual pada anak. Yang saya ingat persis, salah satu bukunya adalah Menguji Euphoria Kebiri Catatan Krisis Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri Bagi Pelaku Ijatan Soksial Anak di Indonesia Banyak buku dan tulisan telah ditergirikan internasional Berpengalaman malang melintang dalam perlindungan anak Dan upaya eliminasi eksploitasi kekerasan seksual pada anak Memperoleh berbagai penghargaan dalam dan luar negeri Dan saat ini dicatat sebagai dosen di Prodi Hukum BINUS University dan Konsultan Edgeport Indonesia Sebelum saya masuk ke diskusi Saya harus menyapa Mbak Amna Mbak Amna, di saya suaranya bergaung Apakah mengganggu Di saya suara Mbak Amna sudah jelas Mbak Oke, kalau begitu di saya saja bergaung Ya, baik Ya, inilah Mas Ahmad Syofian Sosok muda, penuh talenta, dan pembelajar sejati Itu yang saya kenal dari Mas Syofian selama ini Disilahkan Mas Syofian Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pada semua pembicara dan moderator Kalau Masda mungkin bentar lagi akan join Mudah-mudahan bisa join secepatnya Kemudian pada Mbak Asfi Nawati Terima kasih juga sudah join di acara ini Dan Mbak Latri Ujiannya membuat saya jadi Tertawa Namanya orang kalau di uji senang Tetapi juga kadang-kadang menjadi beban Baik Saya memang Mudah-mudahan Suara saya tidak Bergema ya Bagus Nah, saya akan melihat aspek Mudah-mudahan tidak berbenturan dengan Mbak Asfi Nawati Karena beliau sosok yang mungkin akan banyak bicara dari sisi empiris ya Saya akan banyak bicara dari sisi normatif dan teoritis ya Jadi, perlu saya jelaskan bahwa Saya termasuk orang yang tidak setuju Dengan adanya hukuman kekiri ya Jadi, ketika itu akan dibelakukan Beberapa tulisan-tulisan saya itu bisa diselesaikan secara Apa ya Jejak-jejak rekam saya itu Ada beberapa artikel saya itu yang Mengkritik ya Tentang kebijakan Akan dibuatnya perpu kebiri Atau perpu Pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual Pada anak Pelaku kekerasan seksual pada anak Undang-undang pelindungan anak sebetulnya tidak mengenal Apa namanya Kekerasan seksual ya Tetapi itu dimanifestasikan dalam bentuk Pestubuhan dan pencabulan Jadi, hukumannya itu adalah bentuk Siapa melakukan pestubuhan Atau siapa melakukan pencabulan Inilah yang disaksirkan sebagai sebuah bentuk kekerasan seksual ya Ada pasal-pasal tentang eksploitasi seksual Di dalam undang-undang pelindungan anak Tapi malah pelaku eksploitasi seksual Tidak masuk dalam konteks pemberatan hukuman Tapi saya tidak masuk ke area itu ya Baik, saya menyiapkan PPT secara singkat saja Karena ini malam dan waktunya juga pendek Mudah-mudahan terlihat PPT saya yang singkat ini Jadi, saya bicara tentang kebiri versus restitusi atau kompensasi Jadi, kalau kita lihat terjadinya kebiri Atau terjadinya kekerasan seksual pada anak Yang dimanifestasikan dalam bentuk macam-macam ya Bisa perkosaan, bisa inses Bisa pestubuhan, bisa pencabulan Tergantung bahasa hukum yang digunakan oleh pembuat undang-undang Jadi, pembuat undang-undang tidak memberikan bentuk konkret Pada satu perbuatan tertentu Pada yang anak dijadikan sebagai objek seks Karena ada bermacam-macam perlakuan kekerasan, kekejaman, Perlakuan salah pada anak-anak Jadi, banyak sekali bentuknya Nah, saya yang mengambil topik ini Karena ini penting untuk kita bahas Karena hukuman kebiri itu sendiri Apakah benar-benar efektif kah? Apakah memberikan implikasi terhadap berkurangnya Kejahatan seksual pada anak-anak atau tidak? Jadi, namanya hukuman itu Walaupun dalam terminologi Undang-undang 17-2016 Dia tidak menyebut sebagai hukuman Tetapi sebagai tindakan Jadi, ada double track system yang dikenal Di dalam Undang-undang 17-2016 Nah, saya mulai dari sini Dasar hukum kebiri Dasar hukum Jadi, kebiri itu kalau kita lihat Tadi sudah disebutkan oleh moderator Bahwa ada Undang-undang 17-2016 Perubahan kedua terhadap Undang-undang 23-2002 Lalu, yang paling baru ini ya PP 70 tahun 2020 Kalau kita bicara tentang Perpu Eh, Perpu Undang-undang 17 Karena Undang-undang 17 ini sebetulnya mengesahkan Perpu 17-2016 Kita bicara tentang Apa tindak pidana yang bisa diberikan Dalam bentuk pembayatan Yang disebut dengan kebijakan Jadi, apa jenis tindak pidananya Lalu, apa hukumannya Hukumannya adalah Salah satunya adalah Pembayatan hukumannya adalah Kebiri Jadi, disebut dengan tindakan kebiri Nah, kemudian PP 70 2020 Itu bicara tentang tata caranya Kalau nomor 17-2016 Ada aspek material dan formil PP 70 2020 Lebih pada aspek formil Bagaimana melaksanakan Tindakan kebiri Atau pemberatan hukuman Kepada pelaku Kekerasan seksual Nah, ini Tindak pidana yang bisa Diancam kebiri Yaitu pasal 76 D Kalau kita baca pasal 76 D adalah Setiap orang Dilarang melakukan Kekerasan Atau ancaman kekerasan Memaksa anak melakukan Perstubuhan dengannya Atau dengan orang lain Jadi, sebetulnya Yang dikenakan Ancaman Hukuman Tindakan kebiri Itu adalah Pestubuhan Pada anak Pestubuhan Jadi, hanya satu Jenis delik Yaitu pestubuhan Pestubuhan itu bisa dilakukan Dengan cara Kekerasan Atau ancaman kekerasan Jadi, caranya Melakukan kekerasan Atau ancaman kekerasan Bentuk deliknya Adalah pestubuhan Nah, dimana kan Tindakan kebiri Itu diberikan Itu di dalam Undang-Undang 17 Tahun 2016 Disitu disebutkan Terhadap pelaku Sebagaimana dimaksud Ayat 4 dan ayat 5 Dapat dikenakan Tindakan berupa Kebiri kimia Dan pemasangan Alat Pendeteksi elektronik Jadi, kalau kita lihat Ini satu rangkaian Setelah dipasang kebiri Setelah disuntikkan Cairan kimia kebiri Juga dipasang Alat pendeteksi elektronik Jadi, kalau kita baca 76 Kemudian di dalam Undang-Undang 17 2016 Ada Pembayaran hukuman Bagi pelaku Perstubuhan pada anak Yang bagaimana Nah, ini Kalau kita baca lagi Pasal Pasal Yang diatur Dalam Undang-Undang 17 2016 Dalam hal Tindak pidana Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 76 D Menimbulkan korban Lebih dari satu Mengakibatkan luka Gangguan jubah Penyakit penular Terganggu hilang Atau fungsi reproduksi Dan Atau korban meninggal Duhnya Pelaku dipidana mati Seumur hidup Atau pidana penjara Paling singkat 10 tahun Dan paling lama 20 tahun Dan ada pemberatan Di dalam ayat 7 Yaitu Di Pemasangan Alat pendeteksi Jadi Yang di dalam Ayat 7 Ini adalah Tindakan Di dalam Ayat 5 Ini adalah Bentuk pidana Jadi setelah Dia dapat pidana Dia dapat Tindakan Jadi double track System Jadi ada pidana Ada tindakan Jadi sebetulnya Orang ini Dalam konteks Teori hukum pidana Tidak lajim Dapat Pidana Dan dapat Tindakan Tindakan itu Berupa Perewatan Untuk Memulihkan Bukan untuk Menyakiti Memulihkan Jadi kebiri itu Apakah itu Memulihkan Atau tidak Jadi sifatnya itu Tindakan itu Harusnya adalah Alternatif Bukan Bukan double Dikenakan kepada Seseorang yang Telah melakukan Tindak pidana Jadi tidak Tidak lajim Setelah orang Dihukum Lalu dapat Lagi tindakan Tidak laju Nah Kedua Di dalam norma itu Juga Ada masalah Masalahnya adalah Ini kalau dalam hukum Disebut dengan Delik material Apa itu Delik material Delik yang lebih Memfokuskan Kepada Akibat Tidak Melihat Pada sebab Nah itu Kelemahan Daripada norma itu Jadi Akibatnya apa Korban lebih dari Satu Luka berat Gangguan jiwa Terganggu Atau hilangnya Fungsi reproduksi Korban meninggal dunia Hakim tidak akan Mendalami Sebab Dia Melakukan Perstubuhan Tidak akan Mendalami itu Ketika Akibatnya ada Maka Akan ada Pemberatan hukuman Dan dia Tidak mendalami Sebab Padahal Ketika orang Melakukan Tindak pidana Ada Sebab Sebab Tentu Dan kalau kita Lihat akibat Yang dialamin Oleh korban Belum Tentu Akibat itu 100% Disebabkan oleh Perbuatan Pelaku Belum tentu Dan biasanya Pengadilan juga Gagal dalam Menemukan Bahwa Akibat itu 100% Dari perbuatan Pelaku Misalnya Gangguan jiwa Belum tentu Karena perbuatan Pelaku Korban Mengalami Gangguan jiwa Mungkin Ada faktor-faktor Lain Yang menyebabkan Korban Mengalami Gangguan jiwa Demikian juga Dengan luka Berat Belum tentu Karena perbuatan Pelaku Tapi ada Kontibusi Dari perbuatan Perbuatan Lain Dan Itulah Kelemahan Jika Sebuah Norma Dirumuskan Didasarkan Pada Akibat Karena hakim Akan melihat Akibat Tetapi Dia tidak Pernah Mendalami Sebab Jadi Begitu Korban Mengalami Luka Berat Dia Langsung Menjustifikasi Luka Berat Tersebut Disebabkan Karena Perbuatan Pelaku Padahal Dalam Realitas Secara Empiris Bahwa Akibat Itu Tidak Selamanya Tunggal Eh Sebab Itu Tidak Selamanya Tunggal Ada Banyak Varian Dan Itu Biasanya Pengadilan Gagal Dalam Menemukan Varian Varian Sebab Itu Dan Pengadilan Juga Tidak Akan Mendalami Sebab Yang Dilihat Adalah Akibat Nah Itulah Keremahan Sistem Peradilan Pidana Kita Karena Yang Dilihat Adalah Akibat Kalau Akibat Terjadi Langsung Dalam Penyebabnya Adalah Perbuatan Pelaku Tanpa Memelihat Aspek Aspek Yang Lebih Dalam Terhadap Diri Pelaku Nah Itu Sistem Peradilan Pidana Kita Jadi Tidak Melihat Aspek Aspek Yang Lebih Dalam Lebih Mendalam Lebih Mengeksplore Kenapa Dia Melakukan Perbuatan Pestubuhan Pada Anak Yang Dilihat Adalah Akibatnya Ini Pengadilannya Melihat Sesuatu Yang Konkret Tapi Tidak Mendalami Kebelakang Kenapa Dia Melakukan Perbuatan Sehingga Begitu Dinyatakan Bahwa Ini Dihukum 20 Tahun Diberikan Tindakan Kebiri Maka Dan Jika Putusan Berkekuatan Tetap Sampai Maka Bagu Maka Akan Ada Proses Kebiri Kepada Orang Tersebut Meskipun PP Menyatakan PP 70 2020 Menyatakan Akan Ada Proses Assessment Pemeriksaan Medis Dan Peskiater Tapi Pemeriksaan Medis Dan Peskiater Itu Hanya Melihat Aspek Kesehatannya Dan Baik Kesehatan Mental Maupun Kesehatan Fisiknya Tapi Tidak Melihat Akar Kenapa Dia Melakukan Perbuatan Perbuatan Pestubuhan Pada Anak Tersebut Itu Kelemahan Yang Pertama Yang Kedua Saya Mengutip Beberapa Pendapat Ahli Saya Mengutip Pendapat Jacqueline Dari Yale University Dia Banyak Melakukan Riset Riset Tentang Negara-negara Yang Menerahkan Kebiri Jadi Mudah-mudahan Panitia Bisa Mendistribusikan Artikel Saya Disitu Saya Sudah Menyebutkan Beberapa Negara Yang Menerapkan Kebiri Dan Tapi Hanya Satu Negara Yang Pernah Mempraktek Abis itu Negara Tersebut Sadar Dan Bertobat Tidak Lagi Menerapkan Kebiri Itu Tobat Kenapa Karena Nimbulkan Epek Kepada Si Pelaku Dan Pelaku Menggugat Negara Itu Karena Menimbulkan Epek Apa Di Betes Kemudian Ada Penyakit Yang Timbul Pada Dirinya Dia Yakin Berdasarkan Asesmen Medis Penyebabnya Suntikan Kebiri Itu Karena Itu Dia Digugat Negara Digugat Oleh Si Pelaku Yang Kena Kebiri Itu Karena Ternyata Dampak Dampaknya Pada Pada Orang Yang Kebiri Itu Berbeda Antara Si A Si B Si C Ini Orang Medis Yang Bisa Jadi Jacqueline Menyatakan Hukuman Itu Tidak Memang Benar Hukuman Tidak Ada Tidak Ada Teori Yang Menyatakan Makin Berat Hukuman Makin Berat Hukuman Maka Makin Berkurang Tindak Pidana Tidak Ada Teori Teori Itu Teori Usang Sudah Tidak Dipakai Contoh Hukuman Mati Dibikan Kepada Pelaku Narkoba Di Indonesia Sudah Beberapa Orang Ditembak Adakah Bukti Empiris Yang Menyatakan Bahwa Berkurang Tindak Pidana Narkoba Tidak Malah Makin Naik Dibentuk BNN BNN Kok Makin Naik Tindak Pidana Ini Hukumannya Dipe Apalagi Hukumannya Mau Dipe Hukuman Mati Hukuman 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 Dimakan Hukuman Hukuman Makin Berat Apa Konsekuensinya Pelaku Akan Makin Smart Melakukan Cara-cara Tindak Pidana Tersebut Itu Teori Terbaru Jadi Makin Berat Hukuman Maka Dia akan Menemukan Bagaimana Cara Melakukan Tindak Pidana Yang Lebih Rapi Torganisir Dan Tidak Ketahuan Nah Itu Konsekuensi Hukuman Diperberat Jadi Dia akan Menemukan Cara-cara Untuk Melakukan Tindak Pidana Agar Tidak Ketahuan Tidak Ada Alat Bukti Tidak Bisa Dibus Oleh Penyidik Dan Tidak Bisa Dituntut Oleh Pengadilan Itu Risiko Jika Hukuman Makin Berat Bukan Makin Berkurang Tindak Pidana Bukan Makin Membuat Takut Orang Melakukan Tindak Pidana Jadi Ini Sudah Cukup Lama Teori Sudah Begitu Dipraktekan Jadi Efek Jera Yang Dikatakan Efek Jera Itu Tidak Ada Sebetulnya Tidak Memiliki Korelasi Penuntutan Menurut Beliau Dan Penghukuman Yang dapat Berikan Nasad Selindungi Nasad Pemulihan Harusnya Penuntutan Atau Penghukuman Itu Diberikan Untuk Memuliakan Korban Katanya Untuk Memberikan Perlindungan Pada Korban Jadi Bukan Menghadiahkan Hukuman Yang Berat Tapi Bagaimana Memuliakan Korban Jadi Offender Oriented Itu Sudah Banyak Ditinggalkan Tetapi Yang Lebih Banyak Dipakai Adalah Victim Oriented Bagaimana Hukuman Itu Memberikan Sebuah Pemulihan Kepada Korban Kita Memberikan Hajiah Hukuman Yang Makin Berat Negara Makin Tekor Membiayai Makan Kebiri Itu Ternyata Ada Proses Sebelum Dikebiri Diperiksa Kesehatannya Oleh Tenaga Ahli Yang Berkompeten Dan Itu Biayanya Sangat Mahal Lalu Disuntik Disuntik Punya Implikasi Kalau Dia Memiliki Dampak Dia Bisa Gugat Pada Negara Dan Negara Wajib Bayar NTIUG Isikunya Makin Besar Jadi Ternyata Hukuman Kebiri Itu Membuat Kita Uang Pajak Kita Dipakai Bukan Untuk Korban Harusnya Pajak Kita Untuk Nah Kemudian Juga Saya Ambe Pandangan Anna De Skoler Victoria University Yang Juga Banyak Melakukan Riset Riset Tentang Kebiri Tentang Hukuman Kebiri Nah Untuk Korban Kejahatan Terutama Kejahatan Seksual Pada Pajaknya Tidak Selamanya Menutujui Pidana Yang Seberat Banyak Pada Pelaku Jadi Hasil Riset Dia Meninterview Sebanyak Mungkin Korban Ternyata Tidak Selamanya Hampir Lalu Itu Apa Itu Berarti Tindakan Emosional Yang Dilakukan Oleh Negara Atau Katanya Itu Untuk Menaikkan Citra Regime Sehingga Dimasukkan Kebiri Untuk Menaikkan Populitas Sebuah Regime Padahal Kita Untuk Membikin Hukuman Itu Tanya Dulu Pada Korban Dia Seperti Apa Ternyata Sebagian Besar Korban Tidak Menjujui Hukuman Yang Sebat Pada Pelaku Lalu Penting Siapa Lalu Bagaimana Agar Mereka Memperhatikan Luka Fisik Luka Mental Jadi Hukuman Itu Harus Memperhatikan Ini Sebetulnya Dampak Yang Dialamin Oleh Korban Jadi Hal Ini Lebih Penting Daripada Mengirimkan Pelaku Bertahun Tahun Di Penjara Atau Hukuman Fisik Lainnya Karena Tidak Ada Korelasinya Dengan Berkuang Angka Kejahatan Pelaku Dihukum Iya Tetapi Pelaku Karena Itu Menurut Beliau Lebih Baik Yang Mereka Disuruh Bekerja Uangnya Diambil Untuk Biaya Korban Jadi Dia bilang Lebih Bagus Mereka Suruh Bekerja Biayanya Untuk Kemuliaan Korban Atau Hak-hak Korban Yang Hilang Dari Kelakuan Daripada Pelaku Daripada Mengirim Membuang Mereka Dan Negara Menjadi Lurugi Karena Membiayai Mereka Hidup Bertahun Tahun Di Dalam Penjara Karena Itu Bagian Terakhir Dari PPT Saya Ini Diskusi Kita Nanti Mengkebiri Pelaku Bukan Jalan Keluar Yang Adil Bagi Korban Itu Adalah Respon Emosional Pada Pelaku Respon Emosional Pada Pelaku Tidak Ada Korelasi Makin Tinggi Hukuman Makin Beku Yang Pelaku Kejahatan Seksual Data Dari KPAI Data Dari LPSK Selama Pandemi Ini Kekerasan Seksual Pada Anak Meningkat Undang Pemberatan Hukuman Sudah Berlaku Tahun 2016 Itu Menunjukkan Bukti Bahwa Kekerasan Seksual Pada Anak Tidak Ada Berkurang Walaupun Ada Ancam Kediri Bagi Pelaku Yang Kedua Yang Kedua Itu Kemudian Yang Ketiga Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Tindakan Kediri Ini Tidak Sebanding Dengan Beban Mental Kesehatan Dan Masa Depan Korban Tidak Sesuai Dengan Itu Karena Itu Sebaiknya Uang Yang Dipakai Untuk Menghadiahkan Kebiri Pada Pelaku Sebaiknya Digunakan Untuk Kepentingan Korban Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Juga Ada Kontribusi Negara Jadi Kalau Misalnya Pelaku Tidak Bisa Memberikan Restitusi Pada Korban Maka Negara Yang Harus Memberikan Kompensasi Karena Ruang Perlindungan Pada Anak Itu Tidak Diberikan Yang Cukup Maksimal Terhadap Anak Anak Yang Ada Di Negeri Saya Pikir Ini Terima kasih Saya Kembalikan Kepada Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sangat Tegas Dan Lugas Mas Sofyan Menyampaikan Terkait Pandangan Beliau Dan Juga Beberapa Regulasi Dan Reson Terkait Dengan Kebiri Terima Kasih Mas Sofyan Berikutnya Saya Persilahkan Kepada Mbak Aswinati Yang Malam Hari Ini Juga Saya Berharap Telah Siap Dengan Materi Karena Tadi Menyampaikan Akak Masih Terus Menerus Memperbaiki Materi Saya Akan Ijin Menyampaikan CV Dari Mbak Aswin Apik Saya Memanggilnya Sebagai Mbak Aswin Mbak Aswin Lahir Di Bitung Lahir Di Bitung Selawesi Utara Tanggal 6 November Tahun 1977 Masih Sangat Muda Seorang Pejuang Dan Advokat Asasi Manusia Direktur Dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2021 Dan Pernah Menjabat Sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Periode 2006 Sampai Dengan 2009 Mbak Aswin Menyelesaikan Pendidikan Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bergabung Sebagai Pengacara Publik Di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Sejak Tahun 2000 Dan Saat Ini Telah Berkontribusi Untuk Memberi Pembelian Pada Kelompok Minoritas Di Indonesia Inilah Mbak Aswin Disilahkan Mbak Aswin Halo Terima kasih Mbak Lastri Dan Teman-teman Yang Sudah Menyelenggarakan Diskusi Menarik Ini Juga Tadi Pak Sofian Saya Beruntung Bisa Mendengarkan Lebih Dulu Yang Sangat Komprehensif Saya Dan Teman-teman Semua Yang Ada Di Room Ini Saya Akan Masuk Ke Lebih Persoalan Melihat Dari Sedot Asli Manusia Dan Posisi Saya Sama Dengan Pak Sofian Yaitu Menganggap Perpu PP Kebiri Ini Tidak Akan Membawa Keadilan Bagi Korban Dan Justru Bisa Membawa Ke arah Yang Lain Saya Memulai Dari Soal Politik Hukum Jadi Kalau Kita Melihat Hukum Sebetulnya Di balik Itu Ada Yang Lain Yaitu Politik Hukum Yaitu Apa Yang Mau Dituju Dengan Hukum Ini Hukum Ini Arah Kemana Tadi Pak Sofian Sudah Menunjukkan Bahwa Ini Semacam Populisme Di bidang Hukum Untuk Mendapatkan Popularitas Dan Misalnya Apa Ideologi Teori Konsep Yang Dianud Hukum Tersebut Kalau Kita Baca Di Berita Diteren Efek Efek Yang Jerak Itu Sebetulnya Kalau Pakai Teori Kriminologi Kan Sudah Betul Sekali Sudah Sudah Lampau Sekali Orang Sudah Membicarakan Yang Lebih Maju Soal Restoratif Justice Dan Lain-lain Ini Masih Selalu Efek Yang Jerak Padahal Tidak Ada Bukti Memang Efek Jerak Itu Misalnya Koruptor Yang Dihukum Mati Di Republik Rakyat Cina Korupsi Tetap Ada Atau Yang Lain-lain Pembunuhan Misalnya Lebih Ekstrim Lagi Pembunuhan Pencurian Itu Selalu Ada Hukumannya Dari Zaman Dahulu Tapi Tindak Pidana Itu Selalu Ada Bukan Berarti Kemudian Kita Tidak Perlu Menghukum Tapi Karena Itulah Kriminologi Dan Pidana Memikirkan Dengan Lebih Jauh Sebetulnya Apa Yang Bisa Kita Lakukan Selain Hanya Menghukum Pelaku Yang Sudah Terbukti Tidak Menghasilkan Apapun Untuk Menghilangkan Tindak Pidana Itu Nah Kalau Kita Kaitkan Lagi Dengan Persoalan Kebiri Ini Pertanyaan Lebih Khususnya Lagi Sebetulnya Apa Yang Perlu Menjadi Perhatian Dalam Kasus Kekerasan Seksual Apakah Menghukum Pelaku Berarti Selesaian Persoalan Nah Untuk Menjawab Itu Saya Mau Mulai Pelan-pelan Dari Prinsip Alasi Manusia Indonesia Sebetulnya Sudah Memilih Jalur Hak Alasi Manusia Sejak 1998 Hampir Seluruh Kovenan Konvensi Hak Alasi Manusia Itu Sudah Direatifikasi Sudah Menjadi Hukum Nasional Undang-undang Dasar Kita Memuat Banyak Hak Alasi Manusia Nah Meskipun Ternyata Setelah 22 Tahun Reformasi Alasi Manusia Itu Ternyata Tidak Terlalu Populer Untuk Dijadikan Acuan Membuat Kedijakan Atau Membuat Hukum Nah Yang Mau Saya Ungkapkan Dari Prinsip HAM Yang Saya Highlight Adalah Bahwa Hak Itu Harus Diberlakukan Seluruhnya Tidak Bisa Dipilih Hanya Menjalankan Hak Tertentu Dan Tidak Hak Yang Lain Jadi Negara Tidak Bisa Bilang Begini Saya Pokoknya Mau Memenuhi Hak Sepul dan Politik Tapi Saya Tidak Mau Menjalankan Hak Ekonomi Sosial Budaya Atau Sebaliknya Mengapa Begitu Karena Suatu Hak Akan Tergantung Pemenuhannya Dari Hak Yang Lain Atau Dengan Kata Lain Pelanggaran Terhadap Suatu Hak Akan Menimbulkan Pelanggaran Terhadap Hak Lainnya Jadi Kalau Negara Gagal Melakukan Perlindungan Terhadap Keselamatan Apa Namanya Keselamatan Anak Maka Akan Sangat Besar Kemungkinannya Anak Terlanggar Hak Atas Pendidikan Misalnya Kita Banyak Melihat Kasus-kasus Kekerasan Seksual Di mana Anak Kemudian Tidak Bisa Bersekolah Saya Binta Mas Sebentar Hampir Mati Jadi Atau Misalnya Dalam Kasus-kasus Kekerasan Seksual Hingga Menyebabkan Meninggal Jadi Dan Banyak Kasusnya Di Indonesia Yang Menyangkut Anak Jadi Ternyata Kegagalan Melalui Tunggi Anak Dari Tidak Pidana Kekerasan Seksual Menyebabkan Hilangnya Nyawa Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Kita juga perlu Melihat Sebetulnya Dengan SIDO Atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Dada Perempuan Karena Dalam Kasus Anak Ada Anak Perempuan Nah Yang Penting Disini Adalah Perlindungan Kaum Perempuan Yang efektif Terhadap Segala Tindakan Diskriminasi Jadi Bukan Hanya Sekedar Memiliki Aturan Perundang Peraturan Perundang Undangan Tetapi Perlindungan Itu Harus Efektif Dan Kekerasan Adalah Bagian Dari Diskriminasi Dan Juga Di Indonesia Punya Kewajiban Sebagai Negara Pihak SIDO Untuk Membuat Peraturan Peraturan Yang Tepat Dan Peraturan Peraturan Yang Tepat Itu Bukan Hanya Terkait Hal-hal Yang Formal Tapi Juga Kebiasaan Kebiasaan Dan Praktek Yang Diskriminasi Terhadap Perempuan Ini Seperti Kita Ketahui Bersama Kekerasan Seksual Itu Salah Satu Akarnya Adalah Cara Pandang Terhadap Perempuan Termasuk Terhadap Anak Terhadap Anak Perempuan Dan Tidak Cukup Karena Itu Hanya Mengubah Undang-undang Tapi Undang-undang Itu Harus Mampu Mengubah Budaya Tradisi Praktik Yang Hidup Yang Diakini Yang Dipertahankan Oleh Komunitas Komunitas Di Indonesia Yang Sebetulnya Berujung Pada Sangat Besar Berpotensi Berujung Pada Kekerasan Seksual Nah Nah Karena Itu Kita Kemudian Menjadi Lebih Jelas Sebetulnya Bahwa Sangat Tidak Cukup Sebuah Aturan Pidana Yang Hanya Menghukum Korban Nah Di dalam Hak Konvensi Yang Anak Juga Dijelaskan Bahwa Semua Tindakan Yang Menyangkut Anak Itu Termasuk Oleh Lembaga Peradilan Lembaga Pemerintah Atau Badan Legislatif Harus Menjadikan Ketentingan Terbaik Anak Sebagai Pertimbangan Utama Begitu Dan Lagi-lagi Pertanyaannya Apakah Dengan Adanya Peraturan Kebiri Ini Maka Kondisi Anak Otomatis Akan Lebih Baik Menyangkut Kekerasan Seksual Dia Akan Terhindar Dari Kekerasan Seksual Dia Akan Mendapatkan Pemulihan Kalau Menjadi Korban Kekerasan Seksual Gara-gara PP Ini Kan Tentu saja Tidak Karena Tidak Ada Dalam PP Kemudian Di Pasal Tiga Ayat Tiga Jadi Negara-negara Peserta Seperti Indonesia Negara-negara Pihak Harus Menjamin Bahwa Lembaga Instansi Dan Fasilitas Yang Bertanggung Jawab Atas Pemeliharaan Dan Perlindungan Anak Akan Menyesuaikan Diri Dengan Norma-norma Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Yang Berwenang Terutama Dalam Bidang Keselamatan Kesehatan Jadi Kesehatan Dan Kesehatan Dan Keselamatan Itu Adalah Hal Yang Kunci Di Dalam Perlindungan Anak Tentunya Dan Lagi-lagi Pertanyaannya Apakah Dengan Menghukum Pelaku Kesehatan Dan Keselamatan Anak Akan Lebih Baik Itu Pertanyaan Yang Menurut saya Sangat Serius Karena Penghukuman Itu Betul-betul Memang Hanya Fokus Pada Pelaku Dan Dia Hanya Satu Dimensi Dari Banyak Dimensi Nah Dimensi Apa Itu Ini Saya Ambilkan Dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Karena Menurut Saya Meskipun Dia Belum Menjadi Undang Ini Adalah Dokumen Yang Sudah Solid Di Tengah Kelompok Masyarakat Sipil Untuk Soal Penghapusan Kekerasan Seksual Bahwa Kalau Kita Mau Mencoba Melakukan Penghapusan Kekerasan Seksual Setidak-tidaknya Enam Hal Ini Harus Ada Apa Itu Satu Pencegahan Kedua Penanganan Ketiga Perlindungan Keempat Pemulihan Korban Kelima Penindakan Pelaku Dan Keenam Pengawasan Jadi Penindakan Pelaku Itu Hanya Seper Enam Dari Unsur-unsur Yang Diperlukan Untuk Menghapus Kekerasan Seksual Itu Dan Kita Tahu Pasti Karena Ini Sebuah Upaya Ketika Ada Enam Unsur Ini Belum Tentu Juga Penghapusan Bisa Selesai Apalagi Kalau Cuma Sepernam Ya Begitu Nah Kalau Kita Lihat Saya Mau Memberikan Satu Contoh Saja Yaitu Penanganan Untuk Memberikan Gambaran Bahwa Dimensi Enam Hal Ini Sebetulnya Masing-masing Dimensinya Punya Banyak Sekali Unsur Penanganan Misalnya Penanganan Itu Bukan Hanya Pendagangan Hukum Tapi Juga Layanan Pengaduan Layanan Kesehatan Rehabilitasi Sosial Pendagangan Hukum Bantuan Hukum Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial Jadi Kami Ini Sedang Membuat Sebuah Laporan Akhir Tahun Yang Akan Segera Selesai LBHI LBHI Di 17 Provinsi Dan Salah Satu Kasus Nya Adalah Kasus Kesehatan Tapi Ada Juga Kasus Anak Dan Hambatan Pertama Bagi korban Adalah Ketika Mengadu Jadi Terutama Ketika Pelakunya Diindikasikan Tersangka Terduga Pelakunya Adalah Pejabat Atau Orang-orang Yang Dianggap Memiliki Posisi Tinggi Di Masyarakat Maka Sistem hukum Itu Tidak Bekerja Bahkan P2 Tp2A Itu Itu Juga Tidak Bergerak Dengan Baik Begitu Padahal Ini Kasus Anak Nah Dan Juga Misalnya Di dalam Kepolisian Laporan-laporan Mengenai Kepolisian Banyak Sekali Laporan-laporan Itu Tidak Diterima Alasannya Apa Kurang Bukti Padahal Siapa Yang harus Mencari Bukti Kan Penyidik Gitu Kenapa Kemudian Korban Datang Langsung Disuruh Balik Tidak Dibikkan Surah Terima Laporan Karena Kurang Bukti Kemudian Ada Juga Yang disuruh Cari Kamu Bawa Buktinya Gitu Kata Polisi Apakah Hubungannya Dengan Persoan Kebiri Kebiri Itu kan Ujung Kalau Dia Tidak Bisa Melalui Pintu Pintunya Pintu Awalnya Dia Tidak Bisa Masuk Dia Tidak Bisa Mengadu Karena Pengaduan Diterima Laporan Tidak Diterima Bagaimana Bisa Ada Penghukuman Bagi pelaku Itu sangat Tidak Masuk Akal Dan Kemudian Dalam Banyak Persoalan Korban Bersaksi Itu sangat Berat Karena Tidak Mendapatkan Rehabilitasi Tidak Mendapatkan Bantuan Psikososial Dan Lain-lain Nah Jadi Kalau Hal-hal Itu Tidak Ada Mustahil Sebetulnya Yang Saya Mau Katakan Tiba-tiba Nanti Bisa Ada Pelaku Yang Hukum Karena Tidak Ada Pelaku Karena Kasusnya Tidak Bisa Masuk Atau Nanti Korban Tidak Berani Lanjutkan Kasusnya Hal-hal Ini Juga Harus Dipertimbangkan Kalau Kita Mau Betul-betul Sungguh-sungguh Menghapus Kekalasan Seksual Dalam hal Terhadap Anak Dan Bukan Hanya Membuat Kebijakan Yang Populis Nah Yang Terakhir Sekali Yang Mau Saya Ungkapkan Sebetulnya Kebijakan Yang Tidak Tepat Itu Yaitu Tidak Tepat Berkonteksnya Memiliki Peluang Membias Dan Menimbulkan Masalah Baru Kita Tahu Bahwa Korupsi Di Peradilan Tinggi Sekali Angkanya Juga Penyalahgunaan WW6 Baik Survei Access to Justice Yang Dilakukan Oleh MAPI ILR Dan ILBHI Pada Tahun 2018 Juga Juga Data Komnas HAM Dan data Ombudsman Republik Indonesia Kalau Nanti Ada Yang Perlu Datanya Saya Akan Tampilkan Datanya Bertahun Tahun Kepolisian Selalu Menjadi Yang Dilaporkan Juga Pengadilan Jadi Akses Kepada Keadilan Adalah Salah Satu Laporan Pengaduan Yang Tertinggi Di Komnas HAM Nah Dalam Konteks Seperti Ini Tadi Kita Sudah Dengar Tadi Pak Sotian Mengatakan Di Negara Lain Penelitian Menunjukkan Pelaku Akan Mencoba Mencoba Melepaskan Diri Dari Hukuman Yang Keras Itu Akan Menjadi Motivasi Yang Lebih Besar Dari Pelaku Dari Tersangka Untuk Meloloskan Dirinya Nah Ini Sehingga Dengan Situasi Saat Ini Maka Sangat Besar Kemungkinan Pelaku Akan Menggunakan Segala Cara Agar Tidak Ada Peradilan Sama Sekali Jadi Alih-alih Memberikan Keadilan Justru Kebicaraan Ini Menimbulkan Hal Yang Bertolak Belakang Persis Seperti Contohnya Yang Agak Mirip Ketika Pemerintah Menghentikan Pemberangkatan Buru Migran Ke Beberapa Negara Seperti Arab Saudi Justru Buru Migran Yang Tidak Berdokumen Keberangkatannya Lebih Banyak Karena Kebutuhannya Ada Dan Tapi Jalurnya Ditutup Yaitu Dalam Yang Melakukan Kekerasan Seksual Karena Masalah Penyakit Maka Dia tetap Akan Melakukannya Dan Justru Nanti Tidak Akan Terdeteksi Karena Mereka Menggulangkan Secara Untuk Melarikan Diri Atau Tidak Tertangkap Dan Sebetulnya Ada potensi Menimbulkan Korban Jadi Sebetulnya Salah tangkap Di Indonesia Itu Meskipun Tidak Ada Mungkin Yang Menghitung Secara Detil Itu Banyak Sekali Kasusnya Kenapa Saya Bisa Mengatakan Itu Kalau Kita Lihat Data Laporan Penahanan Sewenang-wenang Itu Itu kan Indikasi Ada Hal Yang Tidak Beres Di Dalam Pendegakan Hukum Ada Korban Yang Sebetulnya Pelakunya Bukan Dia Ada Persetukum Yang Dipaksakan Juga Tingginya Angkret Kriminalisasi Dan Saya Karena Bertahun-tahun Terkubur Bersama Kasus-kasus Di LBH Itu Tau Sekali Ada Semacam Kewajiban Dari Pendegak Hukum Hal Polisi Kalau Ada Kasus-kasus Berat Seperti Bamburan Harus Ada Korban Karena Itu Pernah Kami Mendampingi LB Jakarta Mendampingi Kasus Pembunuhan Tersangkanya Anak Terus Dia harus Sekolah Itu Tidak Dikasih Sama Penyidik Pokoknya Dipaksakan Harus Di Periksa Karena Dia Dapat Tekanan Dari Atasannya Kasus Ini Harus Terbongkar Hal Seperti Ini Nanti Bukannya Menimbulkan Menyelesaikan Masalah Malah Menimbulkan Masalah Baru Dan Memunculkan Ketidakadilan Baru Alih-alih Memberikan Keadilan Bagi Korban Kerasan Seksual Khususnya Anak Demikian Pengantar Sudari Saya Terima Selamat Malam Terima Terima Kasih Banyak Mbak Asmin Jalan Dengan Mas Sofyan Rupanya Paral Ya Baik Terima Kasih Mbak Asmin Dan Jika Mas Amat Jovian Malam Hari Ini Saya Mengamati Telah Hadiri Prof Musda Mulia Halo Prof Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Ibu Musda Halo Alhamdulillah Ya Ibu Halo Ibu Saya Perkenalkan Diri Ibu Lebih Dulu Atau Ibu Mau langsung Masuk Karena Sinyal Sangat Terbatas Halo Ibu Ibu Halo Ibu Assalamualaikum Rupanya Ini Sinyalnya Ini Sedang Lincah Di sana Sehingga Agak Halo Ya Bu Udah Ya Bu Baik Saya harus Memperkenalkan Ibu Lebih Dulu Atau Langsung Gak usah Gak usah Baik Silahkan Prof Musda Mulia Bismillah Rahman Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Pertama-tama Ingin Menyampaikan Selamat Tahun Baru Untuk Kita Semuanya Mudah-mudahan Tahun Baru Ini Tidak Terlalu Kelam Meskipun Sudah Diawali Dengan Sebuah Bom Yang Membuat Kita Terkejut Sebetulnya Saya Tidak Siap Untuk Tampil Pada Malam Ini Terutama Karena Saya Sedang Berada Di Suatu Desa Yang Sangat Terpencil Di NTB Yang Ini Baru Hampir Dua Tahun Yang Masuk Listrik Ke Wilayah Ini Benar-benar Terpencil Jadi Tetapi Karena Seperti Orang Ikut-ikutan Pemerintah Yang Keliatannya Panik Sehingga Melahirkan Sebuah Purpu Yang Mengerikan Ini Jadi Saya Pikir Kita Bicara Aja Sekarang Supaya Tidak 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 Basi Isu Ini Sehingga Tidak Kemana-mana Sehingga Kita Mengerti Jadi Pertama-tama Saya Ingin Mengapresiasi Dulu Para Penggagas Kegiatan Ini Kepada Teman-teman Di Mulia Raya Foundation Yang Juga Muslimah Reformis Foundation Sebetulnya Juga Satu Foundation Itu Dan Yang Bekerjasama Dengan Klub Kajian Salam Ini Teman-teman Yang Menggagas Ini Ada Mbak Latri Sendiri Selaku Moderator Pada Malam Hari Ini Ada Mbak Rubaida Yang Dari Klub Kajian Salam ICRP Ada Mbak Amna Dari Muslimah Reformis Foundation Saya pikir Mungkin Malam Ini Tidak Selesai Pembahasan Kita Tetapi Kita Akan Buat Berseri Untuk Membicarakannya Secara Lebih Komprehensif Nanti Mungkin Kita Menghadirkan Dari Pemerintah Langsung Sebetulnya Apa Yang Melatar Belakangi Munculnya Peraturan Yang Aneh Seperti Ini Menurut Saya Karena Itu Penting Bagi Kita Semua Mendengarkan Alasan Argumentasi Pemerintah Melahirkan Perpu Ini Meskipun Dari Lubuk Hati Yang Dalam Saya Juga Mengapresiasi Pemerintah Kenapa Karena Berarti Dengan Adanya Perpu Ini Saya Berpikiran Positif Bahwa Pemerintah Ini Memiliki Perhatian Yang Sangat Serius Terhadap Upaya Perlindungan Anak Dibacanya Seperti Itu Mudah-mudahan Benar Bukan Semata Ini Sebagai Tadi Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Bang Stofian Ini Sekedar Untuk Apa Untuk Apa Apa Istilahnya Tadi Untuk Politik Untuk Semata Mata Untuk Itu Dan Juga Kepada Mbak Asvin Saya Pikir Apa Yang Disampaikan Oleh Dua Narasumber Terdahulu Sudah Sangat Memberikan Penjelasan Kepada Kita Betapa Perpu Ini Punya Banyak Problem Di Dalamnya Karena Itu Mari Kita Mencintai Negara Ini Dengan Bukan Memusuhi Atau Bukan Tetapi Kita Berupaya Membangun Sebuah Argumentasi Untuk Kita Sampaikan Nanti Mungkin Kita Berikan Semacam Paper Brief Mungkin Kepada Pemerintah Untuk Kembali Mengkaji Kebutuhan Apa Yang Sesungguhnya Diinginkan Oleh Negara Ini Saya Akan Menggaris Bawahi Karena Tadi Sudah Panjang Lebar Bang Sofian Saya Senang Sekali Sudah Memulai Diskusi Kita Pada Malam Hari Dengan Wacana Yang Cukup Lengkap Juga Mbak Asvin Saya Hanya Ingin Menekankan Hukum Kebirikimia Itu Sendiri Meskipun Terus terang Saja Saya Mengatakan Bahwa Memang Persoalan Hukum Kebirikimia Itu Bukanlah Hal Yang Baru Itu Sudah Banyak Dibicarakan Di Berbagai Negara Bahkan Sudah Menjadi Isu Hangat Di Uni Eropa Di Amerika Serikat Sendiri Di Australia Di Rusia Di India Taiwan Dan Juga Di Turki Ini akan Diterapkan Juga Akhir Akhir Ini Tetapi Saya Melihat Belum Adat Namun Saya Melihat Bahwa Penerapan Hukuman Kebiri Ini Terkait Dengan Kesiapan Sistem Peradilan Nah Kalau Seperti yang Digambarkan Oleh Mbak Aspin Tadi Kalau Sistem Peradilan Kita Masih Carut Marut Seperti Yang Terlihat Di Negara Kita Terus Terang Saja Kita Harus Mengakui Bahwa Di Negara Kita Hukum Itu Sangat Tumpul Ke Atas Tajam Kebawah Lagi Pula Hukum Kita Masih Sangat Bermasalah Dengan Sikap Aparatur Hukum Kita Masih Bisa Dibelih Misalnya Karena Itu Kita Ragu Apakah Hukuman Kebiri Ini Bisa Dilakukan Karena Sepanjang Integritas Hakimnya Masih Dipertanyakan Kita Tidak Bisa Membangun Rasa Keadilan Karena Itu Saya Pikir Ini Penting Dulu Sistem Peradilan Kita Harus Diperbaiki Dulu Sehingga Tidak Terjadi Apa Yang Disebut Mbak Aspin Tadi Salah Tangkap Atau Keputusan Yang Tidak Memberikan Rasa Keadilan Karena Itu Sistem Peradilan Kita Seperti Apa Tetapi Sepanjang Yang Saya Pelajari Karena Saya Orang Yang Sangat Menentang Hukuman Mati Dan Semua Yang Berbentuk Hukuman Fisik Dari Dulu Paper Paper Saya Dan Sikap Saya Terhadap Hukuman Mati Itu No Karena Itu Saya Berpikir Bahwa Semua Bentuk Hukuman Yang Berdampak Apa Namanya Kepada Perusakan Fisik Manusia Itu Sama Sekali Tidak Membawa Efek Jera Terhadap Pelaku Ini Sudah Dibuktikan Pada Banyak Sekali Negara 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 Yang Memperlakukan Hukuman Mati Itu Justru Negara Negara Yang Tingkat Kriminalitas Itu Adalah Tinggi Sebaliknya Negara Negara Yang Negara Negara Itu Biasanya Negara Negara Yang Tingkat Kriminalitas Itu Rendah Karena Itu Saya Pikir Penyelesaian Masalah Untuk Solving Problem Untuk Peningkatan Atau Pengurangan Kriminalitas Di Sebuah Negara Itu Bukan Melalui Bentuk Kehukuman Apalagi Kalau Menurut Saya Hukuman Kebiri Ini Hukuman Primitif Yang Bahkan Terkesan Barbarisme Dan Sangat Tidak Manusiawi Menurut Saya Meskipun Saya Adalah Orang Yang Sangat Consen Pada Kejahatan Seksual Terutama Terhadap Anak Perlindungan Terhadap Anak Itu Harus Betul Menjadi Consen Bukan Hanya Di Tingkat Masyarakat Tetapi Juga Di Tingkat Negara Yang Kedua Yang Ingin Saya Garis Bawahi Adalah Sebetulnya Konsep Masyarakat Kita Tentang Anak Itu Apa Karena Setahu Saya Setelah Kita Meratifikasi Konvensi Perlindungan Anak Tentang Hak-hak Anak Konvensi Hak-anak Tahun 1984 Kalau Saya Tidak Salah Itu Sampai Sekarang Kita Masih Belum Melakukan Upaya-upaya Semacam Katakanlah Kalau kita Meratifikasi Sebuah Konvensi Internasional Maka Tugas Negara Adalah Melakukan Upaya Penyelarasan Dengan Undang-Undang Nasional Kita Nah Upaya-upaya Untuk Membangun Konsep Yang Benar Tentang Anak Ini Belum Dilakukan Karena Saya Lihat Dalam Budaya Kita Terutama Juga Di Dalam Interpretasi Ajaran Agama Kita Kita Selalu Memandang Anak Itu Sebagai Objek Ya 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 Problem Jadi Karena Kita Tidak Memandang Anak Itu Sebagai Sesuatu Yang Apa Ya Sesuatu Yang Subyek Bahwa Di dalam Hak-hak Di dalam Konvensi Hak Anak Itu kan Ditekankan Sangat Ditekankan Bahwa Perlakukanlah Yang terbaik Untuk Kepentingan Anak Jadi Jangan Melakukan Hal-hal Untuk Kepentingan Orang Tua Atau Untuk Kepentingan Masyarakat Apalagi Untuk Kepentingan Negara No Tetapi Lakukanlah Sesuatu Sebetulnya Semata-mata Untuk Kepentingan Terbaik Untuk Anak Nah Yang Ini Yang Belum Banyak Dilakukan Upaya-upaya Sosialisasi Tentang Hak-hak Anak Dan Juga Upaya-upaya Bagaimana Mengedukasi Masyarakat Agar Supaya Sikapnya Terhadap Anak Itu Tidak Tidak Keliru Karena Memandang Anak Itu Sebagai Investasi Masa Depan Anak Terhadap Anak Itu Apa Sebetulnya Kalau Saya Membaca Ajaran Agama Terutama Dalam Islam Anak Itu Adalah Amanah Yang Dititipkan Tuhan Yang Dititipkan Oleh Allah S.W.T. Kepada Para Orang Tua Nah Pertanyaannya Kalian Para Orang Tua Siap Enggak Punya Anak Ini Pertanyaan Jadi Sebelum Punya Anak Kalian Harus Berpikir Dulu Matang-matang Karena Jangan Menyalahkan Tuhan Kalau Kalian Hamil Karena Kadang-kadang Saya berpikir Kok Semuanya Serban Tuhan Jadi Orang Tua Ini Harus Siap Dulu Untuk Punya Anak Karena Begitu Anda Punya Anak Anda Harus Bertanggung jawab Sebelum Kita Minta Bertanggung jawab Kepada Negara Dan Pemerintah Orang Tua Dulu Anda Akan Punya Anak Apa Yang Anda Akan Persiapkan Untuk Melindungi Anak Itu Dari Berbagai Gangguan Apakah Itu Gangguan Sifatnya Gangguan Seksual Gangguan Psikologis Atau Gangguan Fisik Karena Kalau Kita Bicara Tentang Kejahatan Seksual Terhadap Anak Itu Nanti Ada luka Psikologis Ada luka Seksual Ada luka Fisik Bagaimana Menangani Masalah Masalah Seperti Ini Kadang-kadang Orang Tua Tidak Siap Untuk Bagaimana Memberikan Perlindungan Atau Memperlakukan Hal Yang Seperti Tadi Dikatakan Di Dalam Konvensi Hak Anak Bahwa Lakukanlah Hal-hal Yang Terbaik Dan Sesuai Kepentingan Terbaik Untuk Anak Jadi Bukan Sesuai Yang Terbaik Bagi Orang Tua Ini Penting Sekali Konsep Tentang Anak Ini Ini Penting Bagaimana Caranya Melalui Edukasi Edukasi Mulai Dari Tingkat Paling Rendah Di Tingkat Perguruan Tinggi Bagaimana Di tingkat Paut Anak-anak Itu Belum Diajarkan Tentang Siapa Dirinya Tentang Bagaimana Menjaga Dirinya Itu Sudah Ada Melalui Pendidikan Seksual Tapi Kalau saya Menyebut Pendidikan Seksual Pasti Banyak Yang Ketakutan Karena Seperti Biasa Masyarakat Masyarakat Hipokrit Kalau Kita Menyebut Seksualitas Seolah-olah Mereka Tidak Mau Menyentuh Itu Padahal Sehari-harinya Kehidupannya Jauh Lebih Jorok Dari Apa Yang Kita Bayangkan Itu Kan Jadi Sikap Hipokrit Inilah Yang Perlu Kita Hilangkan Karena Itu Kalau Saya Melihat Di Dalam Banyak Negara Yang Sudah Mengalami Kemajuan Dalam Hal Tingkat Taman Kanak Kanak Saya Pernah Melihat Sebuah Pendidikan Apa Seksualitas Itu Di Virginia Terhadap Anak-anak Seusia TK Seusia Dipaut Jadi Anak-anak Itu Diajarkan Untuk Mengerti Tentang Organ-organ Seksualnya Anak-anak Itu Diajarkan Untuk Mengerti Bedanya Belayan Cabul Dan Belayan Kasih Sayang Jadi Dia Mengerti Kapan Dia Diperlakukan Tidak Nyaman Atau Tidak Senono Dia Langsung Aware Sadar Dan Biasanya Pada Pendidikan Itu Saya Melihatnya Bagaimana Anak-anak Itu Diyakinkan Jangan Pernah Seseorang Men-touch Meraba Atau Menyentuh Tubuh Kamu Kecuali Oleh Orang Tua Kamu Dan Itu Pun Hanya Dilakukan Ketika Kamu Dibersihkan Jadi Mulai Dari Anak-anak TK Itu Diajarkan Tentang Penghargaan Terhadap Tubuhnya Tidak Boleh Orang Lain Menyentuh Pada Dirinya Jadi Kesadaran Seperti Ini Sudah Muncul Penghargaan Terhadap Diri Penghargaan Terhadap Tubuh Yang Lain Karena Saya Melihat Persoalan Kejahatan Seksual Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan Hasrat Seksual Seperti Yang Diinginkan Dengan Kebiri Itu Tadi Tetapi Ini Banyak Pada Motivasi Kekerasan Violence Bagaimana Orang-orang Diajarkan Mengerti Tentang Bahayanya Violence Dan Mengapa Kita Harus Menghindarkan Diri Dari Semua Bentuk Violence Apakah Itu Bentuk Diskriminasi Bentuk Ekspolitasi Dan Bentuk Kekerasan Kekerasan Yang Lain Menurut Saya Ini Penting Yang Tadi Saya Sudah Bicara Tentang Hak Anak Karena Itu Menurut Saya Terutama Saya Ingin Menekankan Disini Interpretasi Terhadap Interpretasi Agama Karena Saya Melihat Apa Interpretasi Yang Menurut Saya Berbahaya Karena Seolah Anak Itu Objek Dan Orang Tua Boleh Melakukan Apa Saja Pemaksaan Apa Saja Bahkan Kalau Di Dalam Interpretasi Di Islam Boleh Anak Itu Dipukul Ini Berbahaya Sekali Anak Dianggap Sebagai Objek Dianggap Sesuatu Yang Boleh Dilakukan Apa Saja Oleh Orang Tua Saya Pertanya Ini Hal Yang Keliru Interpretasi Saya Menurut Saya Ajaran Suci Agama Itu Tidak Mengajarkan Seperti Itu Tetapi Interpretasi Agama Yang Berudah Masyarakat Itu Sangat Tidak Mendukung Bagi Upaya Implementasi Dari Konvensi Hak Anak Yang Menekankan Tentang Pentingnya Penghargaan Terhadap Anak Sebagai Manusia Utuh Jadi Karena Penghargaan Terhadap Anak Ini Penting Dibangun Sejak Kecil Sehingga Kita Semua Menganggap Anak Itu Bukan Sekedar Manusia Setengah Atau Manusia Yang Belum Jadi Tetapi Mestinya Sikap Kemanusiaan Kita Memandang Anak Itu Sebagai Manusia Utuh Sama Dengan Orang Dewasa Meskipun Ukurannya Berbeda Tetapi Dia Adalah Manusia Yang Memiliki Potensi Kemanusiaan Karena Itu Harus Diperlakukan Seperti Manusia Pada Seutuhnya Kira-kira Itu Yang Ingin Saya Tekankan Yang Ketiga Menurut Saya Ini Penting Tentang Kejahatan Seksual Aneh Juga Bahwa Sebuah Kejahatan Seksual Dalam Bentuk Apapun Tapi Ujung-ujungnya Dengan Hukuman Kebiri Kok Kebiri Terus Saya Tanya Kebiri Seperti Apa Kebiri Itu Katanya Untuk Mengurangi Hasrat Seksual Menurut Saya Kejahatan Seksual Itu Kan Tidak Selamanya Harus Dilakukan Dengan Itu Kan Bisa Dilakukan Dengan Lain Karena Menurut Saya Kejahatan Seksual Itu Berasal Dari Pikiran Jadi Kalau Pikiran Kamu Tidak Menghargai Kemanusiaan Itu Akan Terjadi Karena Itu Saya Pikir Jalan Keluar Yang Paling Komprehensif Menurut Saya Bagaimana Membangun Pikiran Yang Bersih Pikiran Yang Menyadarkan Kita Tentang Pentingnya Penghargaan Terhadap Manusia Siapapun Dia Tidak Boleh Dilecehkan Tidak Boleh Diperlakukan Semena Karena Menurut Saya Yang Penting Diperbaiki Itu Sikap Karena Kalau Saya Melihat Berbagai Pendelitian Tentang Mengapa Terjadi Kejahatan Seksual Itu Bukan Karena Seksual Desire Tetapi Lebih Banyak Karena Power And Violence Sekarang Bagaimana Kita Memahami Apa yang Maksud Dengan Power Bagaimana Power Itu Tidak Digunakan Untuk Violence Misalnya Karena Itu Yang Muncul Adalah Psychological Problem Bukan Medical Problem Karena Itu Kebiri Kimiawi Itu Sangat Tidak Relevan Untuk Ini Nah Yang Keempat Itu Saya Katakan Pentingnya Edukasi Karena Itu Sekali Lagi Edukasi Ini Menjadi Kata Kunci Nah Di Dalam Itu Pendidikan Seksual Ketika Saya Menyebut Pendidikan Seksual Itu Isinya Adalah Pertama Pendidikan Tentang Anatomi Tubuh Dan Sejak Kecil Kita Mengerti Tentang Anatomi Tubuh Kita Tentang Organ Organ Seksualitas Kita Tentang Hak Dan Kesehatan Reproduksi Tentang Nilai Moralitas Tentang Ajaran Ajaran Agama Yang Kondusif Untuk Itu Pendidikan Seksual Sangat Komprehensif Dan Saya Pikir Kalau Itu Dilakukan Dengan Cara Yang Benar Itu Akan Membangun Kesadaran Kita Tentang Pentingnya Relasi Seksual Yang Manusiawi Nah Yang Terakhir Menurut Saya Ini Juga Penting Bahwa Upaya Penghukuman Tadi Saya Sangat Setuju Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Bang Sofian Juga Mbak Aspin Bahwa Upaya Untuk Hukuman Itu Jangan Bersikap Atau Bersifat Dendam Atau Bersifat Ingin Meng Meng Menghancurkan Atau Mematikannya Tidak Begitulah Tetapi Yang Harus Dilakukan Bagaimana Upaya Itu Lebih Banyak Kepada Upaya Difikirkan Restitusi Atau Kompensasi Kepada Korban Sebagai Bentuk Pemuliaan Terhadap Pemuliaan Atau Pemulihan Terhadap Korban Terhadap Luka-luka Yang Dialaminya Karena Ini Bisa Kita Membuat Satu Gerakan Tentang Pemulihan Terhadap Korban-korban Kejahatan Seksual Bagaimana Pasti Ada Cara Yang Bisa Kita Lakukan Secara Bersama-sama Merupakan Gerakan Masyarakat Sehingga Pada Akhirnya Nanti Korban-korban Seksual Tidak Menderita Sendirian Tapi Dia Akan Dibangkitkan Semangatnya Untuk Melanjutkan Hidup Bahwa Kejahatan Seksual Yang Dialaminya Itu Tidak Membuat Dirinya Kiamat Kira-kira Bahwa Hidupnya Sudah Berakhir Tetapi Kita Memberikan Semacam Kekuatan Terutama Kekuatan Mental Agar Supaya Dia Bisa Bangkit Menghadapi Hidup Ini Sehingga Bisa Menjadi Survive Dan Bahkan Menjadi Orang Yang Mampu Menjadikan Dirinya Sebagai Relawan Yang Membangun Upaya-upaya Bagaimana Mencegah Kekerasan Seksual Itu Sehingga Kita Dapat Pemulihan Terhadap Pemulihan Dan Pemulihan Terhadap Korban Buat Saya Ini Membuatkan Satu Catatan Untuk Negara Untuk Pemerintah Untuk Melakukan Hal Seperti Sehingga Apa Yang Sudah Terjadi Di Masyarakat Itu Dapat Dipulihkan Dan Teman-teman Yang Atau Korban Para Penyintas Dalam Hal Ini Tidak Menderita Sendirian Sehingga Hidupnya Itu Terasa Sangat Kelam Terakhir Buat Saya Adalah Upaya-upaya Interpretasi Ajaran Agama Sehingga Benar-benar Ajaran Agama Itu Kondusif Bagi Upaya-upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Bentuk Apapun Karena Dalam Islam Satu Saja Ayat Yang Saya Bisa Kemukakan Misalnya Dari Ayat Ini Misalnya Ayat Ini Menegaskan Apa Pentingnya Pentingnya Warning Kepada Para Orang Tua Calon Orang Tua Hendaklah Kalian Para Orang Tua Takut Atau Merasa Harus Bersiap Dirilah Kira-kira Terhadap Lahirnya Atau Munculnya Generasi Generasi Yang Lemah Zurya Tanti Afa Karena Itu Penting Sekali Bagaimana Menyiapkan Diri Untuk Perlindungan Yang Holistik Terhadap Anak Dan Memberikan Pendidikan Yang Terbaik Ataupun Hal-hal Yang Terbaik Demi Untuk Kepentingan Anak Bukan Untuk Kepentingan Orang Tua Bukan Untuk Kepentingan Negara Dan Juga Bukan Untuk Kepentingan Politik Karena Itu Marilah Kita Semua Memperbaiki Sikap Dan Apresiasi Kita Terhadap Anak Sehingga Anak Kita Betul-betul Dapat Diselamatkan Dari Berbagai Kejahatan Termasuk Di Dalamnya Kejahatan Seksual Saya Kira Itu Mbak Latri Sebagai Pengantar Untuk Diskusi Terima Kasih Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Prof. Musdah Di Tengah-tengah Situasi Yang Sangat Ajaib Di Sebuah Kota Kecil Yang Baru Dua Tahun Memperoleh Listrik Rupanya Masih Bisa Menyempatkan Malam Hari Ini Dapat Hadir Baik Ibu Dan Bapak Teman-teman Semua Kita Masih Memiliki Waktu Sekitar Berapa Menit Sampai Pukul Sembilan Sehingga Kita Bisa Diskusi Bersama-sama Kita Masih Dapat Bersama-sama Melihat Di dalam Chatroom Begitu Banyak Pertanyaan Dan Masuk Juga Di WA Saya Begitu Banyak Pertanyaan Pertanyaan Akan Saya Mulai Saya Coba Naik Atas Iya Dari Oh ya Saya Harus Menyampaikan Kepada Ibu Dan Bapak Narasumber Dan Juga Kepada Semua Teman-teman Yang Ada Di Dalam Chatroom Dan Juga Kepada Teman-teman Yang Mengikuti Sering Bahwa Selain Dari Keberadaan Dari Undang-Undang Nomor Undang-Undang 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagaimana Terah Diubah Dengan Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Terdapat Regulasi Lain Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Juga Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Kemudian Juga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tidak Bidana Dan Yang Terakhir Adalah Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Dan Hak Anak Korban Dan Saksi Ini Adalah Merupakan Salah Satu Titik Tolak Dimana Dapat Menjadi Bahan Untuk Diskusi Kita Pada Malam Hari Ini Baik Kita Kembali Kepada Cedru Mungkin Bapak Ibu Narasumber Sudah Mulai Membacanya Ada Yang Barangkali Langsung Akan Menjawab Atau Saya Harus Membacakan Terima Tidak Setengah Lama Saya Coba Baca Disini Dari Al Hayriya Ashari Bertanya Bertanya Di luar konteks Kebiri Apakah Ada Hubungan Seksual Dengan Transseksual Lalu Seperti Apakah Prakteknya Pendidikan Seksual Bisa Mencegah Praktek Transseksual Pada Anak Terima Kasih Tapi Ini Sangat Jauh Dari Materi Tentang Kebiri Barangkali Nanti Sekiranya Masih Ada Waktu Bisa Disampaikan Karena Tadi Prof Musya Bicara Tentang Pendidikan Anak Usya Dini Halo Mbak Mbak Ya Bu Ini Mbak Aspin Harus Memberikan Sedikit Pencerahan Kepada Kita Semua Ini Terkait Dengan Kalau Memang Kebiri Gak Bisa Katanya Lalu Hukumnya Apa Buat Pelaku Kejahatan Seksual Saya Kira Mbak Aspin Bisa Memberikan Sedikit Pencerahan Ya Silahkan Mbak Aspin Ada PR Ini Rupanya Dari Prof Musda Saya Lihat Di chat Jadi Tadi Juga Ada Pertanyaan Gitu Tapi Pertanyaannya Begini Lagi Apakah Menghukum Pelaku Akan Memberikan Dampak Kepada Korban Secara Langsung Itu Pertanyaannya Sebetulnya Karena Jangan Lupa Kita Menghukum Pelaku Bukan Karena Kita Dendam Kepada Pelaku Kan Awalnya Karena Adanya Korban Jadi Atas Nama Korban Ada sebuah Tindak Pidana Sebetulnya Kalau Meskipun Dalam Konteks Yang Klasik Itu Untuk Menegakkan Order Ketertiban Karena Itu Undang-Undang Kejaksaan Kita Kita Masih Jadul Dengan Mengatakan Penutut Umum Bertindak Atas Nama Negara Jadi Bukan Atas Nama Korban Nah Tapi Di Semua Negara-negara Yang Sistem Hukumnya Maju Dan Di Dalam Teori Kita Sudah Mengenal Bahwa Sebetulnya Korban Harus Menjadi Pusat Dari Hukum Pidana Atau Hukum-hukum Yang Lain Itu Karena Itu Hanya Pertanyaan Saya Balik Bertanya Apakah Dengan Menghukum Dengan Kebiri Korban Sudah Selesai Dipenuhi Ya Tidak Itu Hanya Seper Enam Tadi Kalau Kita Lihat Dari Penanganan Sorry Bukan Seper Enam Itu Hanya Satu Bagian Dari Penanganan Dan Penanganan Hanya Seper Enam Dari Yang Lain Pemulihan Dan Lain Lain Jadi Saya Merasa Daripada Membuat Aturan Yang Populis Seperti Kebiri Lebih Baik Perbaiki Layanan Dan Fasilitas Rumah Aman Sudah Cukup Belum Apakah Kalau Ada Korban Mengadu Kepolisian Korban Anak Dan Yang Bukan Anak Itu Sudah Sudah Otomatis Berjalan Kan Belum Itu Dulu Diperbaiki Karena Itu Yang Lebih Esensil Buat Korban Dan Soal Pohukuman Itu Ya Saya Tidak Bisa Jawab Juga Tadi Soal Sudah Banyak Sebenarnya Dijelaskan Terima kasih Terima kasih Oh iya Mau langsung Kalau Bapak Silahkan Jadi Pertanyaan Ini Menarik Kebetulan Saya Pernah Tinggal Di Belanda Beberapa Waktu Dan Juga Mendalami Tentang Sistem Hukuman Di Belanda Itu Sejak Berlakunya Apa Yang Disebut Dengan Hukuman Tabers King Stelling Atau Istilah Atau TBS Lebih Populer Itu Angka Kejahatan Seksual Pada Anak Mengalami 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 Turunnya 30% Setiap Tahunnya Tabers Checking Stelling Ini Atau TBS Ini Lebih Banyak Menggunakan Ahli-Ahli Psikologi Forensik Sayangnya Di Indonesia Ahli Psikologi Forensik Ini Sedikit Jadi Psikologi Forensik Ini Membantu Hakim Di Pengadilan Dalam Mengenali Sebab Dia Melakukan Kejahatan Seksual Pada Anak Jadi Dihadirkan Di Pengadilan Lalu Kalau Sebab Itu Dan Di Belanda Itu Ternyata Penyebab Utama Mereka Melakukan Kejahatan Seksual Itu Saya Kutip Sebuah Artikel Yang terbit Di Jurnal Internasional Itu Menyatakan Begini Lebih Banyak Itu Disebabkan Oleh Faktor Kejiwaan Dan Juga Faktor Biologis Yang Tidak Bisa Dikendalikan Oleh Si Pelaku Jadi Faktor Kejiwaan Dan Faktor Psikologis Yang Tidak Mampu Dikendalikan Oleh Pelaku Dan Juga Ada Faktor Biologi Yang Menyebabkan Pelaku Hasad Seksualnya Tidak Bisa Dikendalikan Oleh Yang Bersangkutan Nah Ini Dibantu Hakim Setelah Hakim Menemukan Sebab Itu Lalu Apa Yang Dilakukan Oleh Hakim Dia Menghukum Tapi Hukumannya Tidak Lama Lebih Banyak Dimasukkan Kedalam Pusat Rehabilitasi Sosial Jadi Setelah Terbitnya Tabers Sticking Stealing Ini Disediakan Pusat Rehabilitasi Untuk Rehabilitasi Si Pelaku Yang Disebabkan Oleh Gangguan Kejiwaan Gangguan Psikologis Maupun Gangguan Biologis Bukan Mentalnya Nah Nanti Akan Didiagnosa Lagi Setelah Ini Orang Betul Betul Sembuh Barulah Dikeluarkan Dalam Masyarakat Dan Mereka Juga Berkewajiban Untuk Menjelaskan Ini Kepada Pelaku Pelaku Lain Supaya Tidak Melakukan Kejahatan Seksual Jadi Tabers Sticking Stilling Ini Ternyata Mampu Dalam Mengurangi Angka Kejahatan Seksual Pada Anak Dan Mereka Tidak Yakin Angka Kejahatan Seksual Dibandingkan Dengan Tabers Sticking Stilling Ini Atau TBS Itu Bentuk Hukuman Yang Lain Lebih Tepat Pada Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Yang Sudah Diterapkan Di Belanda Dan Berhasil Menekan Angka Kekerasan Seksual Pada Anak 30% Setiap Tahun Sekarang Anak Anak Mereka Lebih Aman Dari Pelaku Kejahatan Seksual Setelah Senjara Tapi Lebih Lama Di Pusat Rehabilitasi Dan Negara Bertanggung Jawab Terhadap Itu Serta Nanti Orang Ini Juga Punya Kewajiban Untuk Membayar Sesuatu Kepada Negara Karena Negara Telah Mengeluarkan Uang Untuk Menyembuhkan Dia Terima Kasih Pak Terima Kasih Bang Sufyan Melengkapi Jawaban Dari Pertanyaan Dari Maksud Kemudian Ada Beberapa Pertanyaan Disini Masih Menyangkut Iya Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masih Kekeh Bahwa Kalau Dilakukan Hukuman Fisik Itu Akan Jauh Lebih Baik Saya Pikir Belum Tentu Juga Karena Ini Satu Fakta Bahwa Hukuman Fisik Itu Sama Dengan Hukuman Mati Faktanya Ini Terseranya Faktanya Kalau Anda Googling Itu Negara Negara Yang Memperlakukan Hukuman Fisik Memperlakukan Hukuman Mati Itu Negara Negara Yang Tingkat Kriminalitas Itu Tinggi Coba Aja Googling Karena Itu Saya Melihat Bukan Itu Tetapi Menurut Saya Seperti Disampaikan Yang Disampaikan Ada Edukasi Kepada Masyarakat Sehingga Masyarakat Itu Ngerti Kalau Begini Ini Salah Kalau Ini Tidak Boleh Dan Ini Sangat Terlarang Kira-kira Begitu Karena Dalam Masyarakat Kita Main Colak Itu Biasa Saja Bayangkan Coba Dimana Saya Mendengarkan Karena Saya Bukan Penumpang Bukan Orang Yang Biasa Naik Kereta Atau Saya Mendengarkan Cerita Teman-teman Yang Merasakan Itu Artinya Apa Bahwa Itu Sikap 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 Pelecehan Terhadap Sesama Manusia Apalagi Terhadap Perempuan Itu Masih Saja Tumbuh Dalam Masyarakat Kita Karena Sejak Kecil Kita Tidak Dididik Untuk Menghargai Tubuh Orang Lain Bahkan Tidak Diajarkan Menghargai Tubuh Kita Sendiri Saya Pikir Ini Edukasi Ini Yang Hilang Saya Berharap Negara Itu Tidak Ingin Melepaskan Tanggung Jawab Dari Ini Karena Ini Adalah Kewajiban Negara Kewajiban Pemerintah Untuk Mengedukasi Masyarakatnya Karena Itu Public Education Pendidikan Publik Ini Penting Tentang Bagaimana Supaya Tidak Terjadi Diskriminasi Tidak Terjadi Ekspolitasi Tidak Terjadi Kekerasan Pendidikan Publik Ini Penting Karena Itu Negara Pemerintah Ini Penting Sekali Memikirkan Pendidikan Publik Seperti Apa Yang Harus Dilakukan Sehingga Seluruh Masyarakat Kita Mulai Dari Kota Besar Sampai Di Desa Terpencil Mengerti Bahwa Semua Bentuk Sexual Harassment Itu Adalah Sebuah Crime Sebuah Kejahatan Kejahatan Yang Bertentangan Dengan Budaya Apapun Bahkan Bertentangan Dengan Ajaran Agama Manapun Karena Ini Penting Yang Seperti Ini Disebarluaskan Dalam Bentuk Edukasi Publik Saya Kira Itu Yang Dari Saya Terima Terima Kasih Ibu Musda Melengkapi Diskusi Kita pada Malam Hari Ini Tapi Juga Ada Pertanyaan Mbak Aspin Bagus Kira-kira Yang Dimaksud Dengan Prinsip Yang Terbaik Untuk Anak Seperti Apa Dalam Konvensi Hak Anak Ini Pertanyaannya Untuk Mbak Aspin Kebutuhan Yang Terbaik Untuk Anak Kepada Mbak Aspin Tapi Saya Tujukan Kepada Mas Mas Sofian Karena Bidang Beliau Adalah Anak Khususnya Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mbak Aspin Dulu Silahkan Gantian Pak Sofian Dulu Silahkan Jadi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Atau The best Interest For the Child Itu Artinya Begini Segala Tindakan Yang Dilakukan Baik Oleh Orang Dewasa Oleh Negara Oleh Siapapun Harus Mempertimbangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Kepentingan Soal Kepentingan Apakah Hukuman Kebiri Tersebut Pertanyaannya Kalau kita Refleksikannya Apakah Hukuman Kebiri Itu Merupakan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Khususnya Korban Atau Atau Ada Kepentingan Yang Lain Lebih Terbaik Bagi Anak Setelah Ada Perbuatan Tindak Kekas Seksual Yang Menimpa Anak Tersebut Jadi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak Itu Adalah Bagaimana Memulihkan Situasi Dia Ketika Sebelum Mengalami Kebiri Dengan Setelah Mengalami Kebiri Jadi Bagaimana Memulihkan Mengembalikan Situasi Itu Memulihkan Hak-haknya Mengembalikan Kerusakan Mentalnya Mengembalikan Kerusakan Fisiknya Mengembalikan Kerusakan Kesehatannya Itu yang Terbaik Sebetulnya Harus Diberikan Jadi Hukuman Yang Terberat Bagi Pelaku Itu Bukan Aspek Yang Terbaik Memang Bukan Berarti Tidak Diberikannya Tetapi Ada Aspek Lain Yang Negara Lupa Begitu Kejahatan Kebiri Ternyata Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Menjadi Korban Itu Tidak Dipertimbangkan Dengan Sungguh Sungguh Tetapi Yang Dilakukan Adalah Melakukan Pembalasan Kepada Pelaku Seberat Beratnya Jadi Bukan Pada Aspek Korbannya Yang Diperlihatkan Atau Diperuntukkan Jadi Hukuman Itu Seolah Allah Harus Ketika Ada Kejahatan Seksual Pada Anak Oh Pelaku Ini Yang Harus Dibumi Hanguskan Jadi Pendekatannya Begitu Jadi Tidak Anak Menjadi Korban Apa Yang Didapat Oleh Anak Ketika Tindakan Kebiri Itu Dilakukan Oleh Pelaku Kejahatan Anda Baca Buku Hukum Kita Dalam Undang Undang Yang Diterbitkan Itu Gak Ada Dari Dalam Undang Undang 17 2016 Sampai Kepada PP 70 2020 Kepentingan Terbaik Anak Tidak Dimension Di Dalam Kedua Produk Hukum Itu Ini Artinya Apa Negara Tidak Mempertimbangkan Kepentingan Anak Tidak Berpihak Pada Anak Lebih Kepada Aspek Egoisnya Untuk Menghukum Pelaku Seberat Berat Jadi Karena Itu Menurut Saya Sebuah Produk Hukum Yang Terbaik Itu Adalah Menyeimbangkan Antara Hukuman Bagi Pelaku Dan Pemenuhan Hak Korban Itulah The best Interest For the Child Begitu Mbak Termasuk Di dalamnya Bang Sofian Adalah Bagaimana Upaya Pemenuhan Pada hak Saksi korban Termasuk Bidang medis Psikologi Rehabilitasi Psikosocial Itu Harus Dipenuhi Dan Memang Harus Menjadi Satu Hal Yang Utama Tapi Ada Satu Yang Saya Melanjutkan Ada Satu Yang Harus Dipenuhi Pada Diri Korban Adalah Restitusi Beberapa Kali Mengikuti Persidangan Khusus Anak Beberapa Hakim Saya Mengamati Hakim Saya Harus Bisa Menyebut Misalnya Hakim Di Kulon Progo Telah Sedemikian Responsif Sehingga Mengakomodir Tuntutan Korban Untuk Memberikan Hak Untuk Restitusi Dan Itu Diberikan Sesuai Dengan Penghitungan Restitusi Atas Masa Depan Korban Dan Juga Permohonan Maaf Dari Pelaku Kepada Korban Ini Adalah Merupakan Satu Pengajuan Yang Ada Di Indonesia Terkait Dengan Restitusi Mungkin Bang Sofian Bisa Menambahkan Sebelum Kambah Terkait Dengan Restitusi Kepada Pelaku Karena Tadi Adalah Best Interest Social Saya Singkat Jadi Tadi Di Awal Saya Udah Mention Pemulihaan Pada Korban Pemulihaan Pada Korban Itu Adalah Bentuk Restitusi Yang Harus Diberikan Kepada Korban Nah Inilah Yang Tidak Jadi Undang-Undang Kita Tidak Berpihak Pada Pemulihaan Pada Korban Tadi Itu Yang Kita Ketahui Sebabnya Macam-macam Kalau Kita Baca Cet Ada Patriaki Hubungan Kuasa Ada Gangguan Kejiwaan Gangguan Psikologi Dan Macam-macam Itu bisa Ahli Psikologi Yang Bisa Mengidentifikasi Sebab-sebab Itu Dan Pengadilan Gagal Dalam Mengidentifikasi Sebab-sebab Itu Setelah Sebab Itu Ditemukan Maka Pemulihaan Tadak Pelaku Itu Dilakukan Jadi Hakim Bisa Memerintahkan Bahwa Anda Telah Menyebabkan Korban Mengalami Ini 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 Karena Itu Anda Juga Harus Memberikan Apresiasi Tapi Permohonan Maaf Jadi Kadang-kadang Korban Itu Pengen Ada Ucapan Permohonan Maaf Yang Tulus Dari Pelaku Nah Ini Kan Tidak Ada Bentuk Hukuman Seperti Itu Jadi Dianggap Hukuman Berat Itu Akan Memulihkan Korban Tidak Tidak Ada Korelasi Dengan Itu Penelitian Menunjukkan Bahwa Hukuman Yang Berat Itu Tidak Membikan Implikasi Pada Pemenuhan Dan Rasa Kepuasan Dan Rasa Recovery Korban Itu Mak Musda Bilang Tindakan Kebiri Itu Tindakan Yang Dilakukan Pada Masa Sejarah Kuno Yang Kenapa Dimunculkan Nagi Sekarang Dokter Aja Enggak Setuju Bayangkan Dokter Yang Sekolah Bertahun Tahun Tidak Setuju Kebiri Itu Dimasukkan Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Yang Dipakai Di Pengadilan Kebiri Itu Untuk Menyembuhkan Bukan Untuk Bentuk Penghukuman Walaupun Bahasanya Dihaluskan Menjadi Tindakan Dokter Enggak Obat Ini Untuk Menyembuhkan Bukan Untuk Menghukum Obat Ini Bukan Untuk Hukuman Jadi Tidak Tepat Menyuntikan Orang Lalu Itu Sebagai Bentuk Obat Itu Menyalahi Temuan Temuan Para Medis Karena Dokter Keberatan Untuk Menyedi Keberatan Sebagai Eksekutor Untuk Menyuntikan Itu Kepada Korban Kepada Pelaku Jadi Siapa Yang Akan Melakukan Itu Nah Kita Gak Tahu Juga Takutnya Seperti Negara Norwegia Ketika Menyujikan Sekali Digugat Oleh Korban Mengalami Pelaku Mengalami Obesitas Migren Dan Gangguan Pada Kesehatannya Digugat Habis itu Norwegia Stop Untuk Melakukan Tindakan Kebiri Dan Undang-Undang Itu Dicabut Demikian Mbak Iya Terima kasih Bang Termasuk Salah Satu Korea Selatan Kalau Di Negara Asia Sudah Memperlakukan Kepiri Ini Dilanjutkan Ke Mbak Aswinati Silahkan Ya Saya Singkat Aja Karena Tadi Sudah Komplet Sekali Dari Pasofian Jadi Ya Betul Jadi Segala Kebijakan Itu Pusatnya Adalah Anak Jadi Kementingan Anak Itu Dan Sebetulnya Anak Itu Kan Juga Bisa Ditanya Dalam Beberapa Hal Misalnya Kalau Kita Mau Bikin Pemulihan Itu Bahkan Yang Jauh Lagi Kita Bisa Bertanya Dia Maunya Apa Bukan Berarti Karena Anak Dia Tidak Punya Pendapat Itu Juga Diakui Di Dalam Konvensi Hak Anak Sedemikian Jauh Pengakuan Terhadap Kepentingan Terbaik Hak Anak Jadi Cuma Kita Pikirkan Lagi Dengan Baik Baik Dengan Tenang Apakah Dengan Kebiri Itu Adalah Memberikan Kepentingan Terbaik Hak Anak Dan Menurut saya Jawabannya Jelas Sekali Terima kasih Terima kasih Mbak Aswin Artinya Disini Adalah Bagaimana Menentakkan Upaya Pemenuhan Hak Anak Hak Untuk Hidup Hak Untuk Terlindungi Dari Diskriminasi Dan juga Hak Partisipasi Yang terakhir Hak Partisipasi Anak Anak Ditanyakan Apa Yang Diinginkan Apa Yang Di Pandangan Anak Dan juga Harapan Harapan Anak Terkait Masa Depan Beberapa Putusan Hakim Terkait Dengan Kekerasan Seksual Pada Anak Beberapa Tadi Saya katakan Karena Belum Secara Keseluruhan Telah Mulai Mengacu Kepada Undang-Undang Perlindungan Anak Dan juga Pada Upaya Pemenuhan Restitusi Meski Ada Beberapa Yang Memicu Konflik Terkait Dengan Restitusi Karena Dianggapnya Menggantikan Penderitaan Pada Korban Sementara Itu Adalah Satu Hal Yang Upaya Sebagai Rasa Bersalah Pelaku Kepada Korban Baik Dari Ibu Musda Ada yang Mau ditambahkan Saya hanya Menegaskan Ini ada Bagus Dari Mbak Yanuar Dari Yanuar Mengatakan Begini Bahwa Sejumlah Penelitian Mengungkapkan Motivasi Pelaku Lebih Banyak Berkaitan Dengan Struktur Patriarki Nah Ini Masalah Belenggu Patriarkal Dalam Masyarakat Kita Ini Enggak Selesai Kekerasan Terhadap Perempuan Kekerasan Terhadap Anak Itu Lebih Banyak Dipicu Ketidakadilan Gender Persoalan Patriarkal Yang Tidak Selesai Dalam Budaya Patriarkal Dalam Interpretasi Ajaran Agama Patriarkal Dalam Norma Norma Hukum Kita Ini Yang Tidak Selesai Karena Itu Saya Pikir Kapan Kita Ini Bisa Sadar Bahwa Masyarakat Sipil Bergandengan Tangan Dengan Negara Dengan Pemerintah Untuk Bersatu Melawan Belenggu Patriarkal Ini Karena Kalau Selama Masih Seperti Ini Kita Belum Bisa Selesai Keluar Jadi Upaya Untuk Melindungi Anak Melindungi Perempuan Melindungi Kelompok-kelompok Minoritas Yang Lain Itu Tidak Selesai Selama Masyarakat Kita Ini Masih Dibelenggu Budaya Patriarkal Yang Menganggap Kekerasan Itu Sebagai Sebuah Solusi Kira-kira Begitu Karena Budaya Patriarkal Itu Bukan Hanya Masalah Power Dari Laki-laki Tetapi Perempuan Sama Saja Sepanjang Dia Memiliki Pandangan Bahwa Ada Power Relationship Yang Tidak Seimbang Kira-kira Begitu Saya Kira Ini Penting Menjadi Poin Kita Pada Malam Hari Ini Struktur Patriarkal Lalu Juga Pandangan Yang Tidak Utuh Terhadap Anak Lalu Juga Kemudian Sikap Motivasi Balas Dendam Saya Kira Ini Tidak Bisa Kita Jadikan Hukum Itu Sebagai Motivasi Balas Dendam Tetapi Saya Mengapresiasi Beberapa Pandangan Yang Muncul Di chat Ini Bahwa Gimana Caranya Melakukan Upaya-upaya Rehabilitasi Terhadap Pelaku Yang Betul-betul Punya Masalah Dengan Hasrat Seksualnya Yang Tidak Terkendali Saya Kira Mungkin Penelitian Bang Sopya Ada Tidak Kira-kira Karena Saya Belum Punya Penelitian Yang Dalam Tentang Hasrat Seksual Bagaimana Menghadapi Kelompok-kelompok Masyarakat Seperti ini Dan Bukan Hanya Nanti Setelah Di Pengadilan Tetapi Juga Semacam Pendidikan Publik Di Masyarakat Kita Sehingga Kita Bisa Mengenali Seseorang Itu Mengajarkan Orang Itu Untuk Meredam Hasrat Seksual Yang Tak Terkendali Itu Tadi Terima kasih Terima kasih Ibu Ada Bansopian Bisa Memberikan Itu Tentang Itu Jadi Gini Saya Sebetulnya Bukan Bidang Saya Tentang Kenapa Seorang Memiliki Hasrat Seksual Memiliki Hasrat Seksual Pada Anak-anak Jadi Kalau Dalam Bumpuk Itu Itu Ahli Psikologi Yang Bisa Menjawab Itu Kenapa Ada Orang Dewasa Yang Memiliki Hasrat Seksual Pada Anak Jadi Apa Yang Menjadi Motivasi Sehingga Terjadilah Yang Disebut Dengan Kejahatan Seksual Pada Anak Jadi Sebetulnya Ada Prilaku Jadi Kalau Dalam Kriminologi Kebetulan S2 Saya Tentang Kriminologi Tentang Kejahatan Seksual Pada Anak Jadi Lebih Mendalamin Kenapa Orang Melakukan Kejahatan Seksual Pada Anak Jadi Ternyata Lebih Banyak Dominan Itu Faktor Biologi Faktor Sosial Dan Faktor Psikologi Jadi Faktor Faktor Memang Ada Prilaku Menyimpang Jadi Ini Disebut Dalam Kriminologi Adalah Prilaku Menyimpang Kenapa Dia Melakukan Hubungan Seksual Dengan Anak Tapi Bagaimana Mengerem Ini Bagaimana Agar Tidak Ada Prilaku Seks Menyimpang Pada Anak Anak Ini Tidak Ada Jadi Yang Memang Harus Dipulihkan Direhabilitasi Kalau Orang Psikologi Poensik Menyatakan Yang Orang Ini Harus Dipulihkan Harus Direhabilitasi Bukan Dihukum Nah Itu Kata Mereka Sehingga Bentuk Pemulihan Dan Rehabilitasi Itulah Yang Harus Dimasukkan Di Dalam Revisi Undang-Undang Berikutnya Bukan Di Kebiri Jadi Kebiri Itu Tidak Tepat Untuk Dijatuhkan Kepada Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Karena Ada Kelakuan-kelakuan Yang Menyimpak Tadi Jadi Tidak Tepat Jadi Tidak Tidak Bila Kalaupun Di Kebiri Dia Bisa Melakukan Kekerasan Seksual Dengan Alat Yang Lain Nah Itu Alat Yang Lain Jadi Yang Penting Itu Bagaimana Pikirannya Disembuhkan Agar Tidak Ada Hasat Seksualnya Pada Anak Itu Dulu Jadi Bukan Di Kebiri Jadi Kalau Kebiri Itu Kan Tadi Saya Bilang Implikasi Medisnya Ada Bisa Obesitas Orang Yang Ingin Gendut Itu Cukup Aja Disuntik Dengan Jadi Pengen Gemuk Jadi Jika Ada Peserta Disini Kurus Gak Gemuk Gemuk Minta Aja Ke Dokter Disuntik Gendut 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 Dengan Menjadi Pesitas Ketika Disuntik Kebiri Kalau Kucing Ingin Gemuk Kan Gemuk Jadi Berbahaya Sebetulnya Kebiri Jadi Apakah Kita Tega Ada Saudara Kita Di Kebiri Lalu Dia Menjadi Badannya Bongsor Implikasi Kebiri Sifat Kemanusiaannya Akan Hilang Sifat Kesehatannya Akan Hilang Itu Bukan Itu Tujuan Hukuman Bukan Itu Tujuan Hukuman Adalah Mengembalikan Orang Tersebut Agar Tidak Berperlaku Menyimpan Itu Tujuan Hukuman Jadi Proses Rehabilitasi Dan Pemulihan Bukan Membuat Orang Tersebut Menjadi Inkapasitas Bukan Itu Tujuan Jadi Kalau Kita Punya Pikiran Itu Ada Kemungkinan Kita Yang memiliki Gangguan Kejiwaan Ada Kemungkinan Gangguan Kejiwaan Dalam Islam Aja Ketika Mau Menghukum Tanya Dulu Kan Korban Tujuh Enggak Dia Dibunuh Ada Proses Itu Jadi Proses Untuk Menanyakan Kepada Korban Ada Apa Bentuk Hukuman Yang Harus Diburikan Kepada Orang Tersebut Bukan Emosionalnya Orang Dewasa Untuk Menghukum Berdasarkan Pikirannya Sendiri Demikian Mbak Terima kasih Saya kira Mbak Latri Harus Ditegaskan Bahwa Kita Sama Sekali Mbak Latri Bahwa Kita Sama Sekali Tidak Tidak Menyetujui Apa Tidak Artinya Gini Saya Sebagai Perbadi Saya Sangat Membela Atau Mengerti Perasaan Korban Bukan Berarti Kita Menyepelekan Perasaan Keadilan Untuk Korbannya Tetapi Kebiri Itu Sama Sekali Tidak Relevan Untuk Membangun Sebuah Masyarakat Yang Menghargai Tentang Anak Dan Menghargai Upaya-upaya Untuk Menghilangkan Atau Paling Tidak Mengurangi Berbagai Semacam Bentuk Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ini penting Sekali Untuk Ditegaskan Dan yang Kedua Mbak Latri Jadi catatan Kita malam Ini Adalah Bahwa kita Membutuhkan Ahli Seksologi Atau Sikolog Untuk Menjelaskan Persoalan Ini Pada Webinar Yang Akan Datang Oke Siap Ibu Untuk Dapat Diketahui Bahwa Pada Malam Hari Ini Diskusi Kita Terhadir Bang Bang Roni Dari Auto UI Sebelumnya Di Auto UI Juga telah Diskusikan Terkait Dengan Terkait Dengan Permasalahan Kebir Dan Beberapa Pertanyaan Juga Masuk Terkait Bagaimana Dengan Rehabilitasi Siapa Yang Akan Melakukan Karena Di Dalam PP Tersebut Untuk Melakukan Rehabilitasi Disitu Diarahkan Kepada Kementerian Yang Melakukan Rehabilitasi Sosial Dan Juga Untuk Bidang Medis Kementerian Kesehatan Kemudian Untuk Penghukuman Kepada Kementerian Kementerian Hukum Dan HAM Ini Adalah Satu Hal Yang Krusial Yang Selama Ini Belum Dibahas Terkait Dengan Rehabilitasi Siapa Yang Akan Melakukan Kalau Saya Baca Tulisan Dari Bang Ahmad Sofian Adalah Karena Apa Namanya Suntikan Ataupun Injeksi Itu Harus Dilakukan Secara Teratur Dan Juga Dalam Waktu Lama Siapa Yang Akan Mengahwasi Di Lapangan Khususnya Di Indonesia Disilahkan Bang Sofian Ke saya Iya Oke Ada yang Nanya Enggak Ada Ada Di 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 Chatting Room Untuk Di Auto UI Hadir Malam Hari Ini Juga Bang Ronnie Karena Mungkin Membaca Artikel Saya Jadi Memang Saya Cukup Lama Bekerja Di Isu Perlindungan Anak Tapi Kenapa Saya Punya Pandangan Tidak Setuju Kebiri Kalau Komitmen Saya Pada Perlindungan Anak Itu Tidak Perlu Dikawatirkan Saya Bekerja Untuk Membantas Eksploitasi Seksual Anak Itu Sejak Tahun 1999 Jadi Sejak Tahun 1999 Saya Sudah Memiliki Komitmen Yang Tinggi Untuk Penghapusan Praktek Praktek Eksploitasi Seksual Anak Jadi Upaya Perlindungan Anak Itu Sudah Saya Lakukan Sejak Tahun 1999 Kemudian Saya Mendalamin Pesoalan Ini Kemudian Muncul Tiba-tiba Muncul Perlindungan Yang Menurut Saya Itu Keputusan Instan Seolah-olah Mengatasi Kekerasan Dan Eksploitasi Seksual Anak Itu Hanya Dengan Kebiri Itu Keputusan Instan Itu Menunjukkan Bahwa Negara Tidak Punya Formulasi Yang Jangka Panjang Mengatasi Masalah Praktek Praktek Kekerasan Dan Eksploitasi Seksual Anak Itu Instan Namanya Instan Mi Instan Apakah Menyehatkan Atau Tidak Yang Mengenyangkan Sesaat Tapi Tidak Jangka Panjang Jadi Keputusan Membuat Membuat Kebiri Itu Adalah Keputusan Jangka Pendek Bukan Untuk Mengatasi Masalah Kekerasan Seksual Di Indonesia Jadi Saya Tadi Udah Menyebutkan Data 2016 Muncul Perubahan Ketiga Undang-Undang Kelindungan Anak Dan Salah Satunya Adalah Ada Tindakan Kebiri Coba Dicek Sejak Tahun 2017 18 19 Apakah Benar Ada Ancaman Kebiri Itu Akan Membuat Angka Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia Berkurang Tidak Saya Bisa Tunjukkan Fakta-fakta Itu Sehingga Negara Sebaiknya Memiliki Formulasi Jangka Tanjam Dalam Mengatasi Masalah Kejahatan Seksual Ini Jadi Bukan Itu Satu-satunya Cara Penghukuman Wajib Karena Ada Kekerasan Seksual Pada Anak Ya Wajib Gak Mungkin Tidak Hukuman Tetapi Bagaimana Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ini Juga Bertanggung Jawab Untuk Mempromosikan Membantu Negara Untuk Mengatasi Kejahatan Seksual Pada Anak Lain Karena Mereka Tahu Komunitas Itu Ada Dimana Sama Lain Dengan Narkoba Bagaimana Pelaku Narkoba Ini Diminta Membantu Kepolisian Untuk Membatas Kejahatan Narkoba Itu Lebih Efektif Jadi Mereka Menjadi Teman Untuk Membatas Kejahatan Seksual Pada Anak Bukan Malah Dibuat Inkapasitas Sehingga Mereka Menjadi Dendam Jadi Tulisan Saya Itu Sebetulnya Kalau Ditanya Tentang Apa Apa Namanya Negara Negara Yang Sudah Menerapkan Kemudian Apakah Berkurang Atau Tidak Ternyata Tidak Kemudian Negara Tersebut Mengganti Dengan Formula Jangka Panjang Terima kasih Bang Sofian Artinya Telah Sangat Jelas Dimana Arah Diskusi Kita Pada Malam Hari Ini Ada Satu Pertanyaan Yang Masuk Adalah Apakah Peraturan Hukuman Kepiri Ini Didasari Atas Pemahaman Bahwa Hukuman Penjara Yang Selama Ini Dilakukan Pemerintah Belum Ditangani Secara Sistemik Di Penjara Tapi Tidak Pernah Dipikirkan Langkah Langkah Konkretnya Mbak Aswin Mungkin Kalau Kita Lihatkan Memang Ini Seolah Bukan Ini Memberikan Alternatif Dari Hanya Pemenjaraan Tapi Karena Kita Sudah Bahas Bahwa Ini Juga Meleset Jadi Ini Bukan Solusi Yang Tepat Kalaupun Awalnya Mau Kesana Saya Setuju Sekali Kita Kurang Membicarakan Soal Cara Pandang Yang Tidak Setara Antara Laki-laki Dan Perempuan Atau Patriarhi Itu Sebagai Salah Satu Penyebab Selain Tadi Ada Penyakit Dan Lain-lain Tadi Misalnya Kalau kita Perhatikan Dalam Komunitas-komunitas Adat Itu Orang Bisa Bertelanjang Dada Tapi Tidak Mengalami Kekerasan Seksual Tapi Kalau Di Kota-kota Kan Di Kota-kota Indonesia Rata-rata Meskipun Tidak Semua Kalau Kita Melewati Sekumpulan Orang Laki-laki Perempuan Melewati Maka Dia Akan Kena Sweet-sweet Nah Ini Menurut saya Salah satu Yang Harusnya Menjadi Perhatian Kementerian Kementerian Karena Itu 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 Tanggungjawab Indonesia Sebagai Negara Piaksido Bagaimana Ada Cara Pandang Yang Berubah Mulai Dari Kecil Ditanamkan Bahwa Kita Harus Menghargai Orang Itu Perbuatan Yang Salah Dan Harusnya Komunitas Pendidikan Institusi Pendidikan Adalah Tempat Yang Paling Utama Untuk Menanamkan Pikiran Ini Dan Masalahnya Di Indonesia Sekarang Institusi Pendidikan Menjadi Tempat Yang Tidak aman Buat Para Anak Anak Dan Juga Orang Yang Di sekolah Yang kuliah Jadi Lain Sekali Jadi Saya Tidak Merasa Kalaupun Itu Dijadikan Alternatif Pemidanaan Dia Adalah Alternatif Yang Baik Yang Harus Dilakukan Sangat Sangat Jauh Dari Itu Dan Harus Lebih Sistematis Terima Kasih Terima Kasih Mbak Bapak Ibu Teman-teman Sekalian Pada Malam Hari Ini Rupanya Seru Sekali Kita Membicarakan Bagaimana Menghentikan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Apakah Dengan Tindakan Kediri Ataupun Ada Alternatif Yang Lain Ya Waktu Jua Yang Membatas Kita Karena Tadi Kita Mulai Lebih Lewat Waktu 10 Menit Jadi Barangkali Dalam Kesempatan Ini Saya Minta Tolong Kepada Mas Syofian Dan Juga Mas Aswin Dan Juga Prof. Musjid Mulya Untuk Dapat Memberikan Closing Sebelum Cara Kita Tutup Pada Malam Hari Ini Siapa Yang Lebih Dulu Mbak Aswin Atau Bang Ahmad Syofian Baik Saya Sudah Hidupan Kamera Jadi Begini Terima Kasih Kepada Rekan Rekan Kepada Musda Mbak Latri As Pinawati Dan Teman-teman Yang Memiliki Konsen Terhadap Membantasan Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia Jadi Kehadiran Kita Di acara Ini Menunjukkan Kita punya Komitmen Tinggi Untuk Mengatasi Masalah Ini Jadi Kebiri Bukan Satu-satunya Cara Yang Efektif Dalam Membantasan Kejahatan Seksual Jadi Kalau Kita Punya Pandangan Seperti Itu Itu Pandangan Yang Keliru Bukan Itu Formula Yang Tepat Dalam Mengatasi Kejahatan Seksual Bukan Itu Yakin Di Banyak Negara Sudah Dibuktikan Jadi Ada Treatment Jangka Panjang Yang Harus Dilakukan Oleh Negara Memulihkan Memperbaikin Orang Yang Melakukan Kejahatan Seksual Itu Dan Memenuhi Hak-hak Korban Jadi Ada Keseimbangan Jadi Hak-korban Dipenuhi Kemudian Bagaimana Memulihkan Pelaku Lalu Dia Diminta Untuk Membantu Upaya-upaya Mengatasi Masalah Kejahatan Seksual Pada Anak Itu Lebih Realistik Dan Mampu Mengurangi Kejahatan Seksual Anak Dan Itu Di Beberapa Negara Sudah Dipaktekkan Langkah-langkah Seperti Itu Jadi Menghukum Dan Mengkebiri Membuat Si pelaku Menjadi Benci Pada Negara Ini Dan Dia Tidak Mau Melakukan Langkah-langkah Bahkan Dia Mendorong Pelaku-pelaku Lain Untuk Tidak Peduli Dengan Bentuk Perbuatan Yang Sudah Dilakukan Jadi Itu Yang Harus Kita Pertimbangkan Jadi Kebiri Bukan Yang Penting Yang Kedua Adalah Bagaimana Memulihkan Memenuhi Hak-hak Korban Jadi Itu Yang Harus Dibuat Oleh Negara Dan Yang Ketiga Adalah Bagaimana Membuat Lingkungan Yang Aman Supaya Anak-anak Tidak Mengalami Kekerasan Dan Eksploitasi Seksual Jadi Lingkungan Yang Aman Nyaman Sehingga Mereka Juga Bisa Ber Berkegiatan Tanpa Dihantui Oleh Pelaku-pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Terima Kasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasi Bang Yovian Sangat Lengkap Mbak Asvin Ya Pertama Terima Kasi Kepada Teman-teman Di Klub Kajian Asalam Membawa Perdebatan Tentang Topik Ini Karena Kita Kemudian Bisa Masih Perniatan Anak Sebetulnya Kita Bisa Bercermin Untuk Isu Kekerasan Seksual Secara Umum Yang Hingga Sekarang Kita Tidak Punya Kebijakan Undang-undang Yang Sistematis Untuk Hal Itu Nah Yang Saya Katakan Sebagai Kata Penutup Tidak Cukup Hanya Niat Baik Sebetulnya Untuk Menghapus Kekerasan Seksual Harusnya Ada Kebijakan Yang Dibuat Berdasarkan Data Pengetahuan Dan Juga Instrumen Hak Asli Manusia Dan Menurut Saya Kalau Memang Tujuan Kita Untuk Perbaikan Kondisi Anak Dan Korban Pada Umumnya Dan Untuk Mencegah Maka Tidak 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 Mundur Sejenak Dan Membuat Sesuatu Yang Lebih Koprehensif Alih-alih Kemudian Menimbulkan Masalah Baru Seperti Dengan PP Kebiri Terima 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 Hanya Mengatakan Bahwa Pertama Perbincangan Soal Kebiri Ini Dan Kejahatan Seksual Itu Tidak Bisa Selesai Malam Ini Tetapi Kita Masih Perlu Untuk Mendengarkan Para Ahli Seksologi Dan Ahli Psikologi Untuk Melihat Bagaimana Sebetulnya Masalah Kejahatan Seksual Ini Bisa Dihentikan Atau Paling Tidak Dikurangi Di Masyarakat Kita Karena 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 Saya Berharap Ada Upaya Upaya Yang Lebih Serius Dari Semua Unsur Masyarakat Kita Dari Kalangan Psikolog Seperti Apa Dari Kalangan Seksolog Seperti Apa Dan Juga Dari Kalangan Agamawan Seperti Apa Dan Berharap Nanti Kita Bekerja Sama Dengan Kalangan Pemerintah Untuk Betul-betul Karena Terang Saya Benar-benar Bicara Tentang Kejahatan Seksual Itu Seperti Saya Kehilangan Hopeless Kok ini Tidak Selesai Dan Bahkan Terus Terang Mbak Latri Banyak Orang Ketika Kita Menyebut Anda Mengerti Tidak Apa Yang Desebut Kejahatan Seksual Banyak Orang Yang Tidak Paham Meskipun Dia Sudah Setingkat Katakanlah Sudah Setingkat S1 Tidak Paham Kejahatan Seksual Itu Apa Maksudnya Bahkan Di Masyarakat Kita Perkara Tidak Diberitakan Bahkan Itu Disembunyikan Dianggap Itu Membuka Aib Keluarga Coba Kita Masih Pada Tahap Kalau Saya Mengatakan Tahap Primitif Mungkin Banyak Yang Tersinggung Tapi Faktanya Seperti Itu Saya Merasa Bahwa Negara Pemerintah Ini Penting Melakukan Upaya Yang Serius Untuk Mendidik Masyarakat Public Education Tentang Apa Itu Kejahatan Seksual Sehingga Kita Mengerti Sehingga Kita Betul-betul Mengerti Oh Ini Yang Dimaksud Kejahatan Seksual Sehingga Dengan Pengertian Yang Mendalam Itu Kita Dapat Melakukan Upaya Langkah-langkah Strategis Untuk Bagaimana Kita Mengurangi Menghilangkannya Mungkin Tidak Bisa Tetapi Menguranginya Bagaimana Itu Tidak Terjadi Pada Anak Itu Tidak Terjadi Pada Perempuan Itu Tidak Terjadi Pada Kelompok Disabilitas Karena Kejahatan Seksual Terhadap Kelompok Disabilitas Itu Mengerikan Sekali Bagaimana Mungkin Itu Bisa Terjadi Kira-kira Kok Pikiran Waras Kan Kok Bisa Melakukan Hal Seperti Terhadap Kelompok Yang Rentan Dan Kelompok Minoritas Yang Lain Saya Kira Ini Pekerjaan PR Besar Buat Kita Semua Terus Terang Bukan Sebagai Warga Negara Tetapi Sebagai Manusia Yang Selalu Dihadapkan Dengan Saya Menggugah Kesadaran Kemanusiaan Kita Yang Paling Dalam Untuk Bagaimana Kita Berpikir Mencari Solusi Terbaik Untuk Menolong Sesama Terima kasih Mudah-mudahan Ada manfaatnya Untuk Kita Semua Terima Kasih Mbak Latri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Prof. Jamulia Mbak Aspinati Dan Malam Hari Ini Bagaimana Kita Menghentikan Keterasan Seksual Pada Anak Apakah Dengan Kemiri Atau Dengan Review Atas Beberapa Regulasi Yang Ada Ini Adalah Merupakan PR Kita Bersama Namun Demikian Ada Satu Hal Yang Juga Tidak Boleh Kita Lewatkan Adalah Bagaimana Kita Mendorong Penyelesaian Rancangan Undang-Undang PKS Itu Adalah Merupakan Satu Hal Yang Penting Agar Kekerasan Seksual Terutama Kasus-kasus Domestik Bisa Dideteksi Secara Dini Dan Juga Bisa Dapat Memberikan Dampak Penegakan Hukum Yang Dapat Dan Juga Meminimalisir Terutama Dari Kerugian Dari Sisi Korban Saya Sangat Berharap Atau Kita Semua Berharap Terkait Dengan RU PKS Dapat Kembali Disederakan Baik Ibu Dan Bapak Teman-teman Semuanya Diskusi Pada Malam Hari Ini Adalah Merupakan Kerja Bersama Kerja Bersama Teman-teman Dari Kajian Salam Dokter Dinda Sudah Masuk UBD Lagi Karena Beliau Sudah Bertugas Di Asmat Jadi Malam Hari Ini Yang Menjadi Koordinator Program Adalah Dokter Dinda Dokter Dinda Ada Di Asmat Dan Di Rumah Sakit Agats Dan Memidangi Program Ini Dan juga Mbak Rubaida Mbak Amna Dan Mbak Dea Dan juga Teman-teman Yang lain Terima kasih Banyak Untuk kerja Kita bersama Pada malam Hari ini Meski Sangat cepat Instan Namun Sangat Bermanfaat Terima 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 Kepada Mbak Asfinawati Kepada Mas Ahmad Syofian Dan juga Kepada Prof Musda Mulia Dan juga Kepada Ibu Ibu-ibu Dari Staf Khusus Menteri KPPA Dan juga Dari Kementerian Sosial Pada malam Hari ini Telah Hadir Terima Kasi Banyak Telah Menyimak Dan juga Telah Mencatat Untuk Disampaikan Kepada Para Pengampu Dan Pengambil Kebijakan Khusususnya di Kementerian Sosial dan juga Kementerian KPPA. Terima kasih Pak Nahar telah hadir dan menyimak. Terima kasih. Dan juga kepada teman-teman semua yang telah hadir pada malam hari ini. Tadi saya melihat ada Romo, beberapa Romo dan juga beberapa sister dan juga teman-teman dari ujung Aceh sampai dengan di Kupang dan juga di Agats, Papua telah hadir pada malam hari ini, Jayapura. Mohon maaf, saya tidak bisa menyapa secara keseluruhan kepada teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan juga terima kasih kepada teman-teman yang juga telah memberikan banyak contekan dan juga masukkan kepada saya melalui chatting room ataupun melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh ya, malam ini tadi dipesanin untuk kita foto bersama, Ibu. Pak Amna. Ya, sebelum ditutup teman-teman bisa dibuka videonya dan dipenuhi buat foto bersama. Malam hari ini suaranya Amna sangat teriang. kita berikan senyum kita yang termanis untuk malam hari ini untuk anak-anak Indonesia untuk keselamatan perlindungan anak-anak Indonesia. ya. Oke. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah, Mbak. Sudah, terima kasih banyak. Silahkan teman-teman kalau misalnya ada yang mau menyampaikan secara langsung kepada Narasumber di sini, Mbak Asfinawati masih ada dan juga Mas Ahmad Sofran juga masih ada. Saya lihat juga Prof. Ustaz juga masih ada. Ya, Bu. Mbak Latri, ini ada bagus nih, ada saran mohon berikut, webinar berikut, itu orang tua dari korban-korban itu bisa diundang juga. Karena katanya ada anak-anak yang diperkosa kemudian dibunuh. Wah, na'udzubillah ya. Orang tua korbannya, Bu. Ya, supaya mereka bisa berbagi cerita untuk kita. Orang tua korban atau korbannya langsung? Orang tuanya. Mungkin juga korbannya mungkin bisa kalau ketemu ya, yang bisa ya. Atau hakim yang telah memutus perkara dan memberikan dan mengabulkan restitusi kepada korban. Ya, itu akan lebih bisa memberikan proses pembelajaran kepada kita. Ya. Untuk psikolog, tadi saya melihat ada yang sudah masuk ke saya, beberapa psikolog dan juga psikiater bersedia untuk memberikan masukan dan juga bicara dalam forum ini. Wah, hebat itu. Dan juga kepada teman-teman praktisi hukum juga tadi menyampaikan diskusinya